Saya ingin melihat Anda menyempurnakan Gu secara pribadi. Pikiran Fang Yuan bergerak saat dia menyelidiki permintaan baru. Seluruh proses penyempurnaan guru Gu bersifat rahasia. Begitu seseorang melihatnya, resep cacing Gu atau metode unik Master Gu akan bocor. Tentu saja, ini juga salah satu isi perjanjian. Lenspirit of Langya setuju, itu diluar dugaan Fang Yuan. Petik 2.2. Fang Yuan mengangkat alisnya, sedikit mengerti. Saat itu, leluhur rambut panjang gagal menyempurnakan pelarian ruang angkasa Gu, dan malah menyianyikan semua materi yang dengan susah payah dikumpulkan oleh Yang Mulia Iblis Surga Pencuri sepanjang hidupnya. Banyak material Gu yang sangat langka, bahkan Yang Mulia Iblis harus mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkannya. Yang Mulia Iblis Surga Pencuri adalah Yang Mulia Iblis Peringkat 9. Untuk menebus kekalahannya dan mendapatkan kembali reputasinya, leluhur rambut panjang setuju untuk menyempurnakan Gu abadi untuknya. Mengizinkan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri mengamati seluruh proses penyempurnaan Gu berarti dengan sengaja membocorkan resep untuk menggantikan Yang Mulia Iblis, dan juga untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Anda telah melihat keseluruhan proses penyempurnaan Gu. Jika penyempurnaan Gu gagal, saya tidak sengaja mengutak atiknya. Namun dalam situasi Fang Yuan, dia tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Roh tanah terbentuk dari kekuatan langit dan bumi dari tanah yang diberkati, dikombinasikan dengan obsesi Gu imortal sebelum kematian, mereka tidak memiliki pikiran jahat seperti manusia, mereka lugas dan murah hati. Namun, roh tanah langia dibentuk oleh jalur penyempurnaan abadi nomor 1, leluhur rambut panjang, meskipun ia kehilangan sebagian besar ingatannya, ia masih mempertahankan sebagian besar bakat dan pencapaian jalur penyempurnaan leluhur rambut panjang. Mengamati Gu yang memurnikan roh tanah sangat bermanfaat bagi Fang Yuan. Saya juga telah menyempurnakan Gu Aperture kedua sebelumnya. Kali ini saya ingin melihat metode Lens Spirit of Langia. Saya bisa mendapatkan pengalaman dan memperbaiki kekurangan saya sendiri. Mungkin saya juga bisa melihat sekilas kejayaan leluhur rambut panjang. Fang Yuan dipenuhi dengan antisipasi terhadap penyempurnaan Gu ini. Roh tanah langia melambaikan tangannya, membawanya ke ola. Ola ini seperti alun-alun, setidaknya berukuran 10 li. Fasilitas di dalamnya bermacam-macam, ada kuali perunggu, tungku pil besi merah, tangki air tembikar berwarna, bahkan gua. Saat seorang Master Gu memurnikan Gu, terkadang mereka membutuhkan bantuan sebuah wadah. Peralatan yang dipajang di aula ini seperti pameran komprehensif, menyebabkan Fang Yuan merasa memperluas wawasannya. Meskipun dia memiliki pengalaman 500 tahun dari kehidupan sebelumnya dan telah bereinkarnasi berkali-kali, dia sebenarnya telah berkelana selama 300 tahun. Dia hanya memiliki waktu sekitar 200 tahun untuk melakukan perjalanan tanpa hambatan melintasi dunia dan mencapai kehebatan. Selama periode ini, meskipun dia mencoba-coba jalur Gu lainnya, dia harus melawan bencana duniawi, mengelola kekuatannya, dan menyempurnakan Gu abadi, energinya terbagi. Fondasinya dalam jalur penyempurnaan memungkinkannya memandang rendah manusia, namun ia hanya bisa dianggap peringkat kedua atau ketiga di antara dewa abadi. Dibandingkan dengan eksistensi seperti leluhur rambut panjang, itu bahkan lebih tak tertandingi. Ini adalah aula pemurnian Erce Gu milikku. Roh tanah Langya diperkenalkan dengan jelas. Fang Yuan mendengar ini dan ekspresinya sedikit berubah. Roh tanah tidak akan berbohong padanya, aula ini hanyalah salah satu aula pemurnian Gu di tanah yang diberkati Langya. Bumi C, berapa banyak tempat seperti ini yang ada di tanah suci. Pada saat ini, roh tanah melambaikan tangannya lagi. Dalam sekejap, ribuan pria berambut muncul di aula. Pria-pria berbulu ini diteleportasi, mereka tertegun sejenak sebelum berlutut di tanah, dan berserus rempak, pria berbulu memberi hormat kepada Langya Old Immortal. Suara mereka seragam, bergema di aula. Roh tanah Langya mengungkapkan senyuman penuh kebajikan, anak-anak, bangunlah. Dia melambaikan tangannya lagi, membagikan bahan penyempurnaan Gu yang telah disiapkan, hari ini, kita akan menyempurnakan Gu abadi, menyempurnakannya sesuai dengan resep Gu yang kuberikan padamu. Laki-laki berbulu jelas pernah mengalami hal ini lebih dari sekali atau dua kali. Ketika mereka mendengar tentang penyempurnaan Gu abadi, para pria berambut itu tergerak, memperlihatkan ekspresi bersemangat. Namun tak lama kemudian, mereka menenangkan diri dan mulai meneliti resep Gu di tangan mereka, sebelum mulai menyempurnakan Gu. Ribuan pria berbulu menyempurnakan Gu pada saat yang sama. Ini bukan pertama kalinya Fang Yuan melihat pemandangan seperti itu. Di antara varian manusia, pria berbulu adalah yang paling ahli dalam penyempurnaan Gu. Mereka memiliki bakat bawaan dalam penyempurnaan Gu. Menurut kurang dari kurang dari legenda Renzu lebih besar dari lebih besar dari, pada era purbakala abadi, para lelaki berbulu mulai memurnikan Gu dalam skala besar, mereka bahkan mengikat putra sulung Renzu, matahari besar hijau dan berusaha membunuhnya untuk memurnikan Gu abadi. Gu. Para pria berbulu menyempurnakan Gu sebagian besar dengan mengandalkan bakat dan inspirasi mereka. Mereka melakukannya dengan santai, tidak ada jejak master Gu manusia. Di level Gu Immortals, mereka jauh melampaui manusia biasa. Mereka biasanya membesarkan beberapa pria berbulu untuk menyempurnakan Gu. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan juga membesarkan pria berbulu. Tapi itu adalah tanah yang diberkati laut darah, lingkungannya ekstrim, setelah beberapa kelompok pria berbulu mati, dia kehilangan minat untuk membesarkan mereka. Setelah Fang Yuan menjadi Gu Immortal, dia mengumpulkan orang-orang berbulu di bawahnya untuk memurnikan cacing Gu dalam jumlah besar untuk sekte iblisnya. Karena dia punya pengalaman pribadi, dia bisa melihat bahwa pria berambut di depannya ini luar biasa. Pria berbulu ini dibesarkan dengan sangat baik. Melihat bulunya yang mengkilat, matanya yang semangat dan wajahnya yang merona, menunjukkan bahwa lingkungan hidup mereka sangat baik, mereka tidak mengalami penyiksaan apapun dari roh tanah langya. Yang terpenting, pria-pria berbulu ini sangat cerdas, gerakan mereka lincah, dan mereka semua ahli dalam penyempurnaan Gu. Selama proses penyempurnaan Gu, bahkan ada dua lelaki tua berbulu yang menyarankan untuk memodifikasi resepnya. Melihat penampilan kasual mereka, jantung Fang Yuan berdebar kencang. Sekelompok pria berbulu seperti itu, jika mereka dijual di Jewel Yellow's Kiss, mereka pasti akan menjadi yang terbaik dari yang terbaik di antara para budak. Mereka harus memancarkan cahaya harta karun setidaknya setinggi 20 kaki, mereka akan direbut oleh Dewa Gu itu. Pria-pria berbulu ini memiliki pencapaian yang mengejutkan, kebanyakan dari mereka adalah ahli kehalusan. Bahkan ada beberapa lelaki tua berbulu yang menyarankan untuk memodifikasi resepnya, mereka sudah menjadi Grand Master penyempurnaan. Fang Yuan hampir tidak bisa dianggap sebagai Master sekarang. Dengan barisan yang begitu kuat, kemajuan penyempurnaan Gu sepuluh kali lebih cepat dibandingkan saat Fang Yuan berada di Gunung Sanca. Produk setengah jadi dari para pria berbulu ini dikumpulkan terlebih dahulu di tangan para pria tua berambut, sebelum diserahkan kepada Lenspirit of Langya. Roh Tanah Langya mengumpulkan produk setengah jadi, setelah memeriksanya, dia langsung menghancurkan beberapa di antaranya dan memerintahkan para pria berbulu untuk memurnikannya kembali. Setelah beberapa kali, Lenspirit of Langya akhirnya merasa puas, dia secara pribadi mengambil tindakan dan mendapatkan Gu Apercer kedua yang setengah jadi. Itu adalah produk setengah jadi yang dimiliki Fang Yuan sekarang. Namun Fang Yuan mengetahui dengan jelas bahwa produk setengah jadi di tangan Lenspirit of Langya jauh lebih unggul dari kualitasnya. Akhirnya, Roh Tanah Langya mengeluarkan Gu Perjalanan Ilahi di depan semua orang. Permukaan Gu Perjalanan Ilahi ini jelas rusak, dipenuhi bekas luka, dan jantung Fang Yuan menegang. Nak, belum terlambat untuk menyesal sekarang. Roh Tanah Langya menghentikan tindakannya dan mendesak Fang Yuan. Fang Yuan mengerutkan kening, dia berpikir sejenak sebelum tertawa ringan, tidak, tolong lakukan itu. Orang yang licik, aku tidak bisa membodohimu. Roh Tanah Langya mengutuk, dia mencubit hidungnya dan memindahkan beberapa cacing Gu, serta material berharga. Fang Yuan menatap dengan mata terbelalak. Dia hanya mengenali dua di antaranya. Itu adalah material berharga yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan penyempurnaan Gu. Jika ditempatkan di langit kuning permata, itu akan menjadi harta berharga yang tingginya setidaknya 60 hingga 70 kaki. Setiap tindakan Roh Tanah Langya menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Laki-laki berbulu itu dalam keadaan linglung, tubuh mereka gemetar karena kegembiraan, mata mereka dipenuhi dengan pemujaan yang ekstrim. Pikiran Fang Yuan juga terguncang. Ketika Roh Tanah Langya memurnikan Gu, rasanya seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir. Memberikan perasaan alami kepada orang-orang, tidak ada asap atau api. Kontrol indah lenspirit of Langya sangat menguntungkan Fang Yuan. Meski ingin terus menonton, Fang Yuan menggigit lidahnya, memaksa dirinya untuk bangun dan mulai bekerja. Dia duduk bersila di tempat, mengeluarkan dua Gu yang telah dia siapkan. Yang satu adalah pikiran jernih Gu, yang lainnya adalah bangun awan Gu. Kedua Gu ini sama-sama berada di peringkat 4. Setelah Fang Yuan menuangkan esensi purba ke dalamnya, mereka diaktifkan. Pikiran jernih Gu berubah menjadi angin sepoi-sepoi, mengalir ke dalam pikirannya. Sedangkan untuk awan bangun seperti kapas, Gu berubah menjadi awan putih kecil, melayang di atas kepala Fang Yuan. Fang Yuan menatap gumpalan cahaya yang dikendalikan oleh lenspirit of Langya saat dia mengeluarkan empat anggur berkualitas tinggi. Dengan menghubungkan surga Gu kejuali Yellow Skis, sangat mudah baginya untuk mengumpulkan wine berkualitas tinggi. Untuk saat ini, dia telah menyiapkan setidaknya 14 anggur berkualitas tinggi. Merasakan tindakan Fang Yuan, roh tanah Langya mendengus tidak senang, tapi tidak melakukan apapun pada Fang Yuan. Fang Yuan menghela nafas lega, mengabaikan cahaya menyilaukan yang membuat matanya berkaca-kaca, dia menatap gumpalan cahaya itu. Akhirnya, dia melihat perjalanan Dewa Gu berubah menjadi genangan air yang mengalir, terjalin dengan material lainnya. Fang Yuan segera membuka toples anggur dan meminumnya setegup besar. Segera, perasaan mabuk yang kuat menyerang tubuh dan pikirannya. Fang Yuan dengan cepat menggunakan pikiran jernih Gu untuk membangkitkan semangatnya, dan pikirannya menjadi jernih kembali. Pada saat yang sama, awan di atas kepalanya bergemuruh, membuat pikirannya tetap jernih setiap saat. Setelah meminum empat jenis anggur, Fang Yuan mempertahankan kondisi jernihnya, tetapi tidak menemukan perubahan pada tubuhnya. Benjolan ringan itu masih berubah-ubah, sudah membesar beberapa kali lipat dari ukuran aslinya, menjadi seukuran gajah. Sepertinya Gu perjalanan ilahi tidak hilang, Gu abadi itu unik, aku bisa terus minum. Fang Yuan mengeluarkan toples anggur lainnya, melepas segelnya dan menuangkan anggur ke dalam mulutnya. Benjolan ringan itu berangsur-angsur menyusut, roh tanah langya memegang gumpalan cahaya itu di tangannya, ekspresinya menjadi lebih serius. Setelah beberapa saat, ketika Fang Yuan meminum toples anggur ke-8, matanya sudah kabur karena mabuk. Tepat pada saat ini, gumpalan cahaya di tangan Lenspirit of Langya tiba-tiba membesar, dan seketika menyusut menjadi kelereng, mengembang dan menyusut, mengembang dan menyusut lagi, setelah mengulangi proses ini beberapa kali, akhirnya terbentuk menjadi bukaan kedua Gu. Saat bukaan kedua Gu terbentuk, tubuh Fang Yuan bergetar, semua perasaan mabuk di tubuh dan pikirannya tiba-tiba berkumpul seperti sungai yang mengalir ke laut, mengembun menjadi satu titik. Secara misterius, sebuah teori mendalam muncul, tanda-tanda Dao memadat, menyebabkan titik ini sedikit meledak dan berubah menjadi Gu, Gu perjalanan ilahi. Bukaan kedua Gu. Perjalanan ilahi Gu. Dua Gu abadi diperoleh secara bersamaan. Perasaan mabuk Fang Yuan benar-benar hilang, dia dengan bersemangat berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar memperhitungkan secara mendalam. Roh Tanah Langya memandang Fang Yuan dengan ekspresi kelelahan, tubuh padatnya berubah sedikit ilusi. Fang Yuan adalah orang yang mendapatkan pertemuan kebetulan dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Meskipun Roh Tanah Langya mendambakan Gu perjalanan dewa, dia tidak bisa mengambil tindakan melawan Fang Yuan. Para pria berbulu membuka mata mereka yang marah dan menghina, menatap Fang Yuan. Manusia yang penuh kebencian ini, dia sebenarnya bersekongkol melawan Lord Langya Old Immortal yang kita hormati dan tertinggi. 492 Enyah, jika saya menerima Anda sebagai murid saya, saya mungkin akan mati karena marah suatu hari nanti. Anak-anak saya adalah yang paling bebas dari rasa khawatir. Pergilah, aku tidak ingin melihatmu. Roh Tanah Langya melambaikan tangannya, menolak permintaan Fang Yuan tanpa ragu-ragu. Dia bisa saja memperoleh gubukaan kedua, namun Fang Yuan bersekongkol melawannya, menyebabkan dia melepaskan gubukaan kedua yang telah disempurnakan dan juga kehilangan gu perjalanan dewa. Fang Yuan terkeke, tidak terlalu memikirkan penolakan roh Tanah itu. Roh Tanah terbentuk dari obsesi dewa gu, mereka sederhana dan keras kepala. Menolak sekarang berarti dia akan tetap menolak di masa depan. Sayang sekali, aku sudah berencana untuk memberikan gu perjalanan ilahi padamu sebagai hadiah untuk muridku. Huff, aku paling benci orang licik sepertimu. Pria berbulu adalah yang paling penurut. Sejujurnya, saya telah menerima 18 pria berambut sebagai murid saya. Mulai sekarang, aku hanya akan menerima pria berbulu sebagai muridku. Jangan membicarakan hal ini, berikan aku aperture kedua gu. Fang Yuan mengulurkan telapak tangannya. Ekspresi Lenspirit of Langya membeku, menatap imortal gu di tangannya dengan enggan. Ini adalah gu yang ingin dia perbaiki, tetapi sekarang dia baru saja menyempurnakannya, dia akan berganti pemilik. Namun perjanjian saat itu sudah berubah menjadi semacam sikap keras kepala, menjadi bagian dari semangat tanah. Dia tidak bisa menentangnya, dan tidak pernah berpikir untuk menentangnya. Nak, ingat ini, Lenspirit of Langya menggeram, sambil mendorong gu aperture kedua ke Fang Yuan. Bukaan kedua gu ini seperti kumbang, dengan dua ujung runcing dan bagian tengahnya gemuk. Kumbang itu seukuran kepalan tangan seorang pemuda, seperti batu giok hijau, terasa hangat dan sejuk di tangannya. Di punggungnya yang montok, ada bola mata emas yang tumbuh. Pupil emasnya berkedip-kedip seperti kilat, penuh spiritualitas. Ini adalah gu yang kupertaruhkan dengan nyawaku untuk disempurnakan di Gunung Sanca saat itu. Tidak kusangka aku akan mendapatkannya dengan cara seperti itu. Fang Yuan menghela nafas, tapi tidak terburu-buru menggunakannya, menyimpannya di sakunya. Bukaan kedua gu ini telah menjadi milik Fang Yuan di bawah kerja sama Roh Tanah Langya. Tapi dia bukan seorang gu imortal, dia tidak memiliki esensi abadi anggur hijau, jadi Fang Yuan tidak bisa menggunakannya. Kamu sudah mendapatkan gu abadi. Jika kamu tidak ingin menggunakan pertemuan terakhir yang kebetulan, kamu bisa pergi sekarang. Roh Tanah Langya memerintahkan dia untuk pergi. Namun, Fang Yuan mengeluarkan gu perjalanan ilahi dan melambaikannya di depan Roh Tanah Langya sambil tersenyum, apakah kamu tidak menginginkan gu abadi ini? Roh Tanah Langya mengangkat alisnya. Kenapa? Kamu ingin menjualnya? Dia telah menghubungkan surga gu, dia bisa berkomunikasi dengan Joel Yellow Skis dan membeli banyak bahan penyempurnaan gu. Bahkan aperture manusia yang diperlukan untuk menyempurnakan gu aperture kedua dapat diperoleh dengan membeli budak gu master dan membunuh mereka. Gu bukaan kedua adalah gu yang dapat dikonsumsi. Setelah Fang Yuan menggunakannya sekali, gu tersebut tidak akan ada lagi. Roh Tanah Langya pasti bisa menyempurnakan yang lain. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia memiliki gu divine travel. Tanpa gu divine travel, dia tidak akan pernah bisa menyempurnakannya. Namun, Fang Yuan tidak menjawab secara langsung, melainkan bertanya, jika saya menggunakan gu bukaan kedua lagi, apakah akan membentuk bukaan ketiga? Huff, teruslah bermimpi. Roh Tanah Langya mendengus dengan nada menghina dan mencibir, ini adalah gu bukaan kedua, bukan gu bukaan ketiga. Anda ingin memadatkan aperture ketiga. Maka kamu harus mengetahui resep gu aperture ketiga terlebih dahulu. Fang Yuan mengangguk, ekspresinya serius, menurutku juga begitu. Roh Tanah tidak akan menipunya hanya karena dia ingin membeli gu perjalanan dewa. Pada saat yang sama, dia mengetahui resep aperture kedua gu dan telah menyimpulkan logika ini. Menanyakannya lagi sekarang hanya untuk aman dan konfirmasi. Dengan cara ini, gu perjalanan ilahi di tangan Fang Yuan, serta gu aperture kedua yang setengah jadi, akan kehilangan kegunaan aslinya. Fang Yuan sudah memiliki gu bukaan kedua. Ia adalah seorang penyendiri dan tidak memiliki pembantu terpercaya untuk membimbingnya, jadi ia tidak membutuhkan gu bukaan kedua. Selain itu, dia baru saja mengamati proses pemurnian gu roh Tanah dan tahu bahwa langkah terakhir sangatlah berbahaya. Benjolan ringan itu membesar dan mengecil beberapa kali, memerlukan kemampuan kendali yang sangat kuat dan landasan setidaknya seribu jiwa manusia untuk bisa mengendalikannya. Bagaimana mungkin seorang imortal gu bisa dengan mudah disempurnakan? Untungnya, di Gunung Sanca, setelah Fang Yuan terlahir kembali, dia tidak sepenuh hati fokus menyempurnakan aperture kedua gu. Kalau tidak, dengan kekuatannya saat itu, dia tidak akan bisa lepas dari nasib kegagalan. Serangan balik dari penyempurnaan gu abadi saja akan menyebabkan dia berada di ambang kematian. Tentu saja, dia juga bisa menjualnya ke Jewel Yellow Skis. Tapi dengan cara ini, hal itu akan menarik perhatian Patua Ingstone dan mengungkap banyak kartu asnya. Pada saat yang sama, Dewa Gu lainnya tidak dapat menghindari gangguan pada barang-barang yang dia peroleh. Berbeda jika dia bertransaksi dengan Roh Tanah Langya. Setidaknya, dia tidak akan menganggap barang jelek sebagai barang berkualitas. Pada saat yang sama, dia memiliki sumber keuangan yang besar dan ingin membeli gu perjalanan Dewa untuk menyempurnakannya. Dan Fang Yuan dapat menghindari dirinya untuk kedua kalinya dan sangat aman. Roh Tanah, lihat ini. Fang Yuan memikirkannya dan mengeluarkan gu aperture kedua setengah jadi yang telah dia sempurnakan secara pribadi saat itu. Produk setengah jadi ini bentuknya buram, seperti ukiran kasar yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Itu tampak seperti batu abu-abu yang diukir menjadi kumbang. Perutnya besar, kepala dan ekornya lancip, tanpa antena dan kaki. Walaupun terlihat mirip dengan gu second aperture yang sebenarnya, namun jelas tidak sebanding. Ada perbedaan kualitatif. Mata roh Tanah Langya bersinar ketika dia melihat produk setengah jadi ini, tidak kusangka kamu benar-benar mencapai langkah ini. Namun, bagian tersulit dalam proses penyempurnaan gu aperture kedua adalah langkah terakhir. Langkah-langkah sebelumnya juga dapat disempurnakan oleh ahli penyempurnaan gu. Nada suara roh Tanah membawa sedikit kegembiraan. Fang Yuan memiliki gu perjalanan ilahi dan produk setengah jadi. Jika dia membelinya, dia hanya punya langkah terakhir untuk menyempurnakan gu aperture kedua. Bagi Lenspirit of Langya, godaan seperti itu sulit ditolak. Bicaralah, kamu ingin menukarnya dengan apa? Roh Tanah Langya menarik kembali tatapannya yang membara dan menatap Fang Yuan. Fang Yuan melihat gu perjalanan ilahi di tangan kanannya dan segera berkata, gu abadi tidak ternilai harganya, tentu saja saya akan menukar gu dengan gu. Ini adalah aturan lama dalam transaksi gu immortal. Ekspresi Lenspirit of Langya segera tenggelam, meskipun ini adalah aturan lama, itu tidak cocok untuk situasi kita. Pertama, gu perjalanan ilahi Anda tidak praktis dan hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir untuk melarikan diri. Begitu Anda berteleportasi ke dasar gunung berapi atau inti bumi, Anda sedang mendekati kematian. Kedua, saya menggunakan gu perjalanan ilahi untuk menyempurnakan gu. Apa gunanya bukaan kedua gu bagi roh tanah sepertiku? Fang Yuan merasa senang. Ketika roh tanah sedang menawar, tatapannya terpaku pada gu perjalanan ilahi. Meski nadanya tegas, ekspresinya sudah mengkhianati pikiran batinnya. Roh tanah, kamu terlalu pelit. Saya tahu tanah yang diberkati Langya memiliki banyak gu abadi. Gu perjalanan ilahi adalah gu abadi peringkat 6, saya tidak serakah, saya hanya akan menukarnya dengan gu abadi 1 peringkat 6. Roh tanah menggelengkan kepalanya berulang kali dan mengatakan lebih banyak hal, tetapi Fang Yuan tidak mengalah apapun yang terjadi. Roh tanah berangsur-angsur menjadi cemas, kemarahannya terlihat di permukaan dan dia memandang Fang Yuan seolah ingin memakannya hidup-hidup. Fang Yuan melihat bahwa sudah waktunya dan mulai mundur, bagaimana kalau begini, saya akan mundur selangkah dan hanya meminta satu gu abadi peringkat 6 yang dapat dikonsumsi. Setelah saya menggunakan immortal gu ini, Anda bisa memperbaikinya lagi, bukan? Ekspresi roh tanah menjadi rileks, Fang Yuan mengambil inisiatif untuk menyerah membuatnya merasakan kemenangan. Dia mendengus dan mengangkat kepalanya, dengan arogan menatap Fang Yuan, baiklah, ayo kita lakukan. Mengatakan demikian, dia membuka tangannya dan lima dewa abadi muncul entah dari mana. Fondasi tanah yang diberkati Langya sangat dalam. Fang Yuan menghela nafas dalam hati, melihat mereka satu per satu, dia tertegun. Aku menginginkan gu abadi ini. Fang Yuan memasang ekspresi sedikit aneh saat dia menunjuk ke salah satu gu abadi. Gu abadi ini tidak lain adalah gu abadi yang berlumuran lumpur. Pelaku yang menyebabkan gunung danghun layu, namun tak disangka, dimurnikan oleh roh tanah Langya. Kedua belah pihak dengan cepat menyelesaikan transaksi. Fang Yuan memperoleh lumpur bubur immortal gu, tapi dia tidak bisa menyimpannya di celahnya, jadi dia hanya bisa menyimpannya di tasnya. Saya telah menghabiskan banyak upaya untuk menyempurnakan produk setengah jadi ini. Anda dapat menghemat banyak biaya jika mendapatkannya. Kita semua akrab satu sama lain, saya akan menjualnya kepada Anda dengan harga murah, beri saya seribu pria berbulu. Saya tidak serakah, saya ingin pria tua berbulu yang Anda perintahkan saat Anda menyempurnakan gu tadi. Kata Henry Fang. Omong kosong, roh tanah Langya sangat marah, apakah menurutmu aku berumur tiga tahun? Laki-laki berbulu itu setidaknya adalah ahli kehalusan, jika mereka ditempatkan di langit kuning permata, cahaya harta karun itu setidaknya setinggi 20 kaki. Fang Yuan terkeke, dia sangat mendambakan pria berbulu ini. Dengan pria-pria berbulu di tangannya, mereka akan sangat membantunya. Bagaimana kalau begini? Aku tidak mau seribu, aku hanya ingin delapan ratus. Omong kosong delapan ratus, pria berbulu ini adalah anak-anakku, aku tidak akan menjual satupun dari mereka. Roh tanah Langya berteriak dengan marah. Semuanya ada harganya, kita masih bisa bernegosiasi. Aku tidak menjualnya. Jika Anda menyebutkan ini lagi, Anda dapat mengambil kembali produk setengah jadi Anda, saya tidak akan membelinya. Sikap tegas Len Spirit of Langya membuat Fang Yuan diam-diam terkejut. Dia menurunkan harga ke garis bawah, Len Spirit of Langya jelas menguntungkan, tapi dia menolak untuk menjual. Sepertinya dia benar-benar mempunyai perasaan terhadap mereka. Situasi ini tidaklah aneh. Banyak dewa gu yang memelihara varian manusia di tanah terberkati mereka seperti memelihara hewan peliharaan, menyaksikan mereka tumbuh dewasa, dan bahkan menghabiskan banyak upaya untuk memelihara mereka. Jika mereka mati, dewa gu juga akan menitikkan air mata kesedihan. Tentu saja, situasi ini tidak akan terjadi pada Fang Yuan. Fang Yuan menyadari bahwa dia tidak bisa membeli pria-pria berbulu ini dan merasa kasihan. Dia hanya bisa menerima pilihan terbaik berikutnya, kalau begitu, aku akan menukar resep gu perbudakan serigala. Tanah yang diberkati Langya memiliki banyak resep. Dari zaman dahulu hingga sekarang bisa dikatakan luasnya seperti lautan. Mustahil untuk tidak memiliki resep gu yang umum seperti gu perbudakan serigala. Fang Yuan telah membeli resep-resep ini, tetapi sejak dia mengetahui keberadaan Pak Tua Ingstone, dia menahan tindakannya di Jewel Yellow Skis. Para Master Gu jalur kebijaksanaan pandai dalam melakukan deduksi, namun mereka tidak bisa muncul begitu saja, mereka harus mengumpulkan sejumlah besar informasi. Berdasarkan informasi ini, mereka dapat menyimpulkan dan memperoleh hasil. Jika Fang Yuan secara terbuka membeli resep perbudakan serigala gu di Jewel Yellow Skis, tidak ada jaminan bahwa Pak Tua Ingstone tidak akan bisa menyimpulkan sesuatu. Ambil, ini adalah resep gu perbudakan serigala peringkat 1 hingga peringkat 5. Lenspirit of Langya memberi Fang Yuan setumpuk besar resep. Fang Yuan membalik-baliknya dan menemukan bahwa ada 8 jenis resep perbudakan serigala peringkat 5 gu. Mereka menggunakan bahan berbeda dan metode berbeda untuk mendapatkan cacing gu yang sama. Ada pun resep gu perbudakan serigala peringkat 1 hingga peringkat 4, bahkan lebih banyak lagi. Transaksi ini sepadan. Fang Yuan bersuka cita dalam hati. Transaksi selesai, kamu bisa pergi sekarang. Roh Tanah Langya dengan tidak sabar memintanya pergi. Fang Yuan melambaikan tangannya dan tersenyum, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, saya masih ada transaksi lagi, Anda pasti akan tertarik. Huff, anak muda, jangan terlalu sombong. Di dunia ini, tidak banyak hal yang menarik minat saya. Roh Tanah Langya mengelus jenggotnya dan berkata dengan bangga. Saya menjual informasi kali ini. Informasi ini, kapan saya akan menggunakan aperture kedua gu. Ekspresi Lenspirit of Langya membeku. Dia menatap Fang Yuan dengan tatapan kosong dan mengerutkan kening dalam-dalam, menggunakan tatapan tajam yang menghina dan jijik untuk menatap Fang Yuan, bagaimana kamu bisa begitu tercela dan tak tahu malu. Apakah Anda masih memiliki keuntungan sebagai manusia? Hahaha, Fang Yuan mengangkat kepalanya dan tertawa, apakah kamu tidak tertarik dengan informasi ini? Roh Tanah Langya langsung merasakan penghinaan karena harus meminta maaf kepada penjahat setelah diperkosa. Bagaimana mungkin dia tidak tertarik? Gu bukaan kedua adalah Gu Abadi, dan Gu Abadi adalah unik. Jika Fang Yuan menyimpannya dan tidak menggunakannya, dia tidak akan pernah mau menyempurnakan Gu Apercher kedua lagi. Berapa harga yang ingin kamu jual? Roh Tanah menahan keinginan untuk memukuli Fang Yuan dan pada akhirnya bertanya. Fang Yuan menyipitkan matanya, Cahaya terang berkedip tanpa henti, saya tidak akan menipu Anda, saya akan menggunakan informasi untuk bertukar informasi. Saya ingin tahu segalanya tentang Menara 88.Zenyang di tanah terberkati Istana Kekaisaran. 493. Buk-buk-buk. Serangkaian suara tergesa-gesa mendekat dari jauh. Tak lama kemudian, sekelompok Master Gu yang menunggangi kuda cakar teror tiba di rawa ini. Kuda cakar teror memiliki mata merah dan gigi tajam, ia memakan daging tetapi tidak memakan rumput. Seluruh tubuhnya memiliki kulit yang kencang dan otot yang menonjol, ia memiliki kekuatan bertarung yang tidak dapat diremehkan. Hal yang paling aneh adalah, ia tidak memiliki kuku kuda, melainkan memiliki empat cakar besar. Di antara cakarnya terdapat jaring yang saling berhubungan, memungkinkan kuda cakar teror tidak hanya memanjat, tetapi juga bergerak bebas di rawa. Tuan Penatua, mereka lewat sini dan pergi ke sana. Mata investigasi Gu Master berkedip dengan cahaya merah saat dia melihat sekeliling dan melaporkan. Seorang guru Gu Muda di sampingnya segera mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, tidak bagus, Paman. Jika mereka melangkah lebih jauh, mereka akan sampai di pantai berbatu. Setelah melintasi pantai berbatu, mereka akan keluar dari lembah kolam yang hangat. Saat itu, akan sulit mengejar mereka. Jangan khawatir, Fei Qing diracuni oleh Gu Ayahmu dan berada dalam bahaya, dia juga membawa putranya. Semakin dia menggerakkan awan hantu itu untuk melarikan diri, semakin dalam racunnya. He he, dia tidak akan bisa lari jauh. Ayo terus mengejar. Tetua itu mencibir dan melambaikan tangannya, mengajak semua orang untuk melanjutkan pengejaran. Ketika mereka mendekati hutan layu yang jarang, rawa di bawah kaki mereka tiba-tiba bergemuruh dan kepompong ulat sutera berwarna kuning tanah keluar. Kepompong itu pecah dari dalam dan dua orang keluar. Salah satunya adalah guru Gu Parubaya dan yang lainnya adalah seorang anak-anak. Keduanya kelelahan, terengah-engah saat mereka terjatuh ke tanah. Kami akhirnya menipu mereka. Wajah Gu Master Fei Qing Parubaya berwarna ungu, dia sangat keracunan. Awan hantu cepat Gu yang dia gunakan untuk bergerak telah dirusak. Fei Qing dikejar sepanjang jalan dan merasa ada yang tidak beres. Dia segera melepaskan awan hantu Gu yang cepat dan terbang sendirian. Sementara itu, dia bersembunyi di rawa bersama putranya. Tapi dengan cara ini, dia kehilangan pergerakan Gu dan diracuni. Dia tidak punya harapan untuk melarikan diri. Fei Chang, kamu orang tercelah. Demi posisi patriark, Anda sebenarnya berkomplot melawan saya, sepupu Anda, dan meracuninya. Sialan, sial. Semakin Fei Qing berpikir, semakin marah dia. Dalam keputus asaannya, kemarahan menyerang hatinya dan dia tiba-tiba membuka mulutnya, mengeluarkan setegup darah hijau. Ayah-ayah, apa kamu baik-baik saja. Anda harus menenangkan diri. Anak itu sangat ketakutan dengan genangan darah sehingga dia menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Fei Qing. Anakku, mata Fei Qing dipenuhi dengan keputus asaan, tapi masih ada sedikit harapan dan tekat. Dia dengan penuh kasih memandang putra satu-satunya dan dengan penuh kasih menyentuh kepala kecilnya. Kai kecil, aku tidak bisa pergi lagi. Penatua Fei adalah seorang perencana, apa hanya bisa menipunya untuk sementara waktu. Tidak lama kemudian, dia pasti akan menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan kembali untuk membunuh mereka. Cepat pergi, ayahmu akan memblokir orang-orang ini untukmu. Jika Anda mengikuti jalan yang diceritakan Abah, Anda mungkin bisa melarikan diri. Tidak, ayah, aku ingin pergi bersamamu. Ayo kita kabur bersama, ayah, aku mohon padamu putranya. Fei Kai, patah hati dan terisak-isak. Hati Fei Qing dipenuhi kecemasan, dia menenangkan diri dan mengulurkan kedua tangannya untuk meraih bahu Fei Kai. Kai kecil, jangan menangis. Orang-orang di dataran utara menumpahkan darah tetapi tidak menangis. Anda harus percaya diri. Darah raksasa matahari abadi mengalir melalui pembuluh darahmu. Anda adalah anggota keluarga emas. Kepadatan garis keturunan Anda sangat jarang. Anda memiliki kualifikasi untuk memasuki 88 poin Zinyang Tower. Batuk, batuk mulut dan hidung Fei Qing mengeluarkan darah hijau. Kai kecil, kamu harus mempertahankan hidupmu. Di masa depan, jika Anda bisa memasuki tanah terberkati Istana Kekaisaran, Anda bisa pergi ke Menara 88 titik Zinyang dan mendapatkan rahmat yang ditinggalkan leluhur raksasa matahari untuk keturunannya. Ini satu-satunya cara kamu bisa membalaskan dendamku. Ayah! Cepat pergi, ini akan terlambat. Fei Qing mendorong putranya menjauh. Fei Qing mundur beberapa langkah dan menatap ayahnya tanpa daya, air mata mengalir di wajahnya. Cepat pergi! Fei Qing meraung. Fei Qing mengulurkan tangannya dan menyeka air mata lamanya, tapi air mata baru langsung mengalir keluar. Dia mengertakkan gigi dan berbalik untuk lari. Anakku, ayah sudah berusaha sekuat tenaga, semoga kamu bisa lepas dari cengkeraman iblis. Fei Qing duduk di tanah dan melihat Fei Qing melarikan diri. Matanya perlahan melebar. Bodoh, berhenti di situ. Fei Qing mau tidak mau menegakkan tubuhnya dan mengaum pada putranya. Ah! Ayah, Fei Qing berlari beberapa langkah sebelum mendengar raungan Fei Qing dan melihat ke belakang dengan ragu-ragu. Pembuluh darah muncul di dahi Fei Qing saat dia berteriak dengan putus asa, dasar bodoh, larilah ke arah barat laut. Mengapa Anda berlari ke arah tenggara? Apakah Anda ingin kembali ke kam keluarga untuk mencari kematian? Oh! Oh! Fei Qing dengan cepat mengubah arah. Tapi Fei Qing segera berteriak lagi, bodoh, ini arah barat daya. Fei Kai dengan cepat mengubah arah lagi dan berjalan di jalan yang benar, menyebabkan Fei Qing menghirup udara keruh. Sai, Gu Master Parubaya menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Meskipun putranya memiliki garis keturunan yang kuat, dia telah menjadi bodoh sejak muda dan memiliki arah yang sangat buruk. Apakah dia benar-benar bisa melarikan diri? Memikirkan pandangan jauh ke depan Fei Qing, Fei Qing merasa tidak banyak harapan. Tapi dia sudah melakukan semua yang dia bisa, dia hanya bisa menaruh harapannya pada surga. Setelah beberapa saat, seperti dugaan Fei Qing, Fei Qing memimpin tiga master gu kembali menaiki kuda cakar teror mereka dengan ekspresi muram. Fei Qing, Huff, kamu benar-benar bersembunyi di sini. Suara Fei Qing suram dan serak, tatapannya seperti pisau dan niat membunuhnya yang kuat tidak disembunyikan. Tidak kusangka aku akan mati di tangan orang tercelah sepertimu. Fei Qing mencibir dengan jijik. Saat ini, seluruh tubuhnya mati rasa dan dia tidak bisa bergerak. Fei Qing mencibir seperti kucing yang bermain dengan tikus. Aku tidak akan membunuhmu secepat itu. Fei Qing, bukankah kamu sangat menyendiri dan sombong? Ketika saya menangkap putra Anda, saya akan membiarkan Anda menyaksikan sendiri adegan pembunuhan putra Anda. Hehehe. Fei Qing tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia membuka matanya lebar-lebar. Fei Qing, kamu adalah orang yang lebih tua. Tidak kusangka kamu begitu kejam. Huff, kalau akarnya tidak dicabut, nanti akan tumbuh lagi. Teman-teman, bawakan Fei Qing kepadaku. Perintah Fei Qing, dan para master gu di kiri dan kanannya segera mengikat Fei Qing, menggunakan tali rami untuk menyeretnya ke tanah. Hehehe, Fei Qing, rasakan rasa tanah di tanah yang enak. Ces, kita harus mengejar bocah itu sampai mati. Komandan Fei tertawa, penuh kegembiraan. Fei Chang merasa, sejak Fei Qing tertangkap, menangkap anak konyol itu semudah membalik telapak tangannya. Tapi bukan itu masalahnya. Fei Chang datang ke pantai berbatu, tapi selain mereka, tidak ada orang lain. Sial, anak ini tidak pergi ke pantai berbatu. Bicaralah, kemana dia pergi? Fei Chang berteriak dingin. Fei Qing diseret jauh-jauh ke sini, wajahnya sudah bengkak dan dia sudah pingsan. Fei Chang menendangnya hingga bangun, tetapi hanya mendapat tatapan mengejek dari Fei Qing. Fei Chang tertawa sinis, kamu pikir aku tidak akan tahu jika kamu tidak memberitahuku. Mengatakan demikian, matanya bersinar dengan cahaya aneh, menyinari tubuh Fei Qing. Tubuh Fei Qing gemetar, jiwanya langsung terluka parah. Pencarian jiwa gu. Fei Chang mengulurkan tangan kanannya yang kurus, meraih kepala Fei Qing. Lalu dia menutup matanya, mengaktifkan esensi purbanya. Tubuh Fei Qing gemetar, mulutnya berbusa. Adegan seperti itu menyebabkan dua master gu di sampingnya terdiam karena takut. Setelah beberapa saat, Fei Chang membuka matanya, wajahnya pucat dan tatapannya kabur. Pencarian jiwa peringkat tiga ini, gu dapat mencari jiwa orang lain, mencari kenangan yang terkandung dalam jiwa. Namun memiliki banyak keterbatasan, pertama, ingatan yang diperoleh sangat berantakan dan tidak lengkap, dan kedua, tidak dapat sering digunakan, jika tidak, jiwa akan berantakan, dan pikiran seseorang akan kacau, yang sangat merugikan pengguna. Fei Chang dan Fei Qing memiliki keluhan sejak lama, dan mengetahui bahwa putranya Fei Kai memiliki garis keturunan yang kuat, dan harus dibunuh secara pribadi agar merasa nyaman. Karena itu, dia tidak ragu-ragu menggunakan gu pencarian jiwa. Jadi ada jalan tersembunyi di dekatnya. He he, Fei Chang tertawa bangga, dia sangat beruntung, dia menemukan kenangan yang dia inginkan. Dia menaiki kudanya dan segera berangkat menuju jalan tersembunyi. Tetapi ketika dia sampai di sini, dia tidak menemukan jejak siapapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Bocah ini belum tua dan belum membangunkan bukaannya, dia hanya manusia biasa. Tidak mungkin dia bisa bersembunyi dari investigasi Gusaya. Jangan bilang kenangan yang kucari hanyalah bagian penting. Ekspresi Fei Chang tidak yakin saat dia melihat jalan yang ditumbuhi rumput liar. Oh, oh, oh. Tepat pada saat ini, suara trompet yang dalam dan kuat terdengar dari luar lembah kolam yang hangat. Ekspresi Fei Chang dan yang lainnya berubah drastis. Tuan Tetua Klan, Tuan Tetua Klan, tolong kembali dan perkuat kami. Sukuma telah mengerahkan pasukannya dan memulai pertempuran mendadak. Kam Klan berada dalam keadaan darurat. Seorang pembawa pesan Gumaster menunggangi seekor burung dan buru-buru bergegas mendekat. Apa? Keterkejutan Fei Chang bukanlah masalah kecil. Perselisihan internal suku Fei baru saja diselesaikan, dan kini mereka diserang oleh Sukuma. Waktunya terlalu kebetulan. Jika suku Fei hilang, meskipun saya menjadi pemimpin suku Fei, apa artinya? Pertahankan? Pertahankan sampai mati. Saya harus mempertahankan segalanya. Lembah kolam hangat mudah dipertahankan dan sulit diserang, bukan tidak mungkin bisa mengusir pasukan Sukuma. Benar? Aku masih punya harapan. Memikirkan hal ini, Fei Chang segera melemparkan Fei Kai ke pikirannya dan buru-buru bergegas kembali ke Kam Klan. Namun, invasi Sukuma telah direncanakan sebelumnya. Memanfaatkan perselisihan internal suku Fei, mereka melancarkan serangan diam-diam. Meskipun klan Fei memiliki keunggulan geografis di lembah kolam hangat, mereka pada akhirnya tidak mampu melawan pasukan klan Ma yang kuat dan berbakat. Saat Fang Yuan memasuki tanah yang diberkati Langya, sebuah peristiwa besar terjadi di dataran utara. Sebagai kekuatan skala besar dan suku Huang Jin, suku Fei yang menguasai lembah kolam hangat dimusnahkan. Tidak ada keraguan bahwa peristiwa ini akan mempengaruhi seluruh situasi di dataran utara. Di lereng bukit, para petinggi Sukuma menunggangi kuda perang mereka dan memandangi reruntuhan Kam Suku Fei. Orang-orang ini seperti bintang yang mengelilingi bulan, mengelilingi seorang pemuda. Melihat kumpulan sumber daya dimasukkan ke dalam gerbong, dan sekelompok tawanan di antar pergi, petinggi Sukuma sangat gembira. Di antara mereka, seorang lelaki tua Gumaster peringkat tiga menangkupkan tinjunya ke arah pemuda di tengah, Selamat Tuan Muda, Selamat Tuan Muda. Itu semua karena rencana Tuan Muda untuk menabur perselisihan di Suku Fei. Anda dengan mudah menghancurkan lembah kolam hangat dan mencaplok suku G, memberikan kontribusi besar bagi suku tersebut. Pemuda ini adalah pemimpin muda Sukuma, Ma Ying Ji. Meskipun mereka telah memperoleh kemenangan besar, Ma Ying Ji tidak menunjukkan kesombongan apapun, malah bergumam, lembah kolam yang hangat mudah dipertahankan dan sulit diserang, terdapat area lumpur hangat yang luas. Badai salju di dataran utara akan segera tiba, ini adalah tempat berlindung alami. Suku kami akan memiliki basis operasi di sini. Kita bisa menyerang dan bertahan. Tetapi yang membuat saya lebih bahagia lagi adalah kami memperoleh lebih dari 200 ribu kuda cakar teror. Dengan kuda-kuda ini di tangan Paman, itu akan meningkatkan skala kelompok kuda dan meningkatkan kekuatan tertinggi Sukuma kita di pertemuan pahlawan yang akan datang. Pamannya tidak lain adalah salah satu dari tiga penguasa perbudakan binatang buas di dataran utara, Mazun. Saat menyebut Mazun, para mastergu Sukuma semuanya menunjukkan ekspresi kekaguman. Sebelum berangkat, Paman menasihati saya, tidak mudah bagi Sukuma kita untuk menjadi suku berskala besar. Kami telah melalui ratusan tahun akumulasi, kerja keras, dan keberuntungan untuk mencapai posisi kami saat ini. Namun ketika sukunya semakin besar, akan semakin sulit mempertahankan yayasan ini. Bahkan jika kita menghancurkan lembah kolam yang hangat, kita hanya akan mendapatkan fondasi untuk melestarikan benih api kita. Untuk benar-benar melindungi seluruh suku, atau bahkan melangkah lebih jauh, kita hanya bisa memasuki Istana Kekaisaran. Ma Ying Ji mengalihkan pandangannya ke semua orang dan melanjutkan, Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran adalah berkah yang ditinggalkan oleh Giant Sun Immortal kepada keturunannya. Terutama menara 88.zenyang, ada warisan yang mulia abadi. Paman berkata bahwa garis keturunanku sudah mencapai standar untuk memasuki menara 88.zenyang. Jika saya bisa mendapatkan warisan yang mulia abadi dan menjadi dewa abadi di masa depan, Sukuma kita akan menjadi suku super baru di dataran utara. Suku super. Nama ini langsung membuat anggota Sukuma menunjukkan ekspresi ketertarikan. Pemimpin suku muda, Anda adalah seorang jenius yang langka di suku kami dalam 100 tahun. Masa depan suku kami ada di pundak Anda. Tuan Mazun mungkin orang yang tidak banyak bicara, tapi dia sebenarnya peduli dengan sukunya dan memiliki pandangan jauh ke depan. Merupakan kehormatan seumur hidup saya untuk bisa menyaksikan semua ini dan bertarung bersama pemimpin suku muda. Pemimpin suku muda, pimpin kami menuju kejayaan. Gumasters dari Sukuma berteriak dengan penuh semangat. Ma Ying Ji tersenyum. Faktanya, Mazun belum pernah mengucapkan kata-kata seperti itu sebelumnya, dia hanya mengarangnya saat itu juga. Dengan bantuan pamor Mazun, Ma Ying Ji berhasil menambah kilau citranya. Coba pikirkan, bahkan Mazun sangat menghargai Ma Ying Ji, bukankah orang lain akan buta. Ma Ying Ji tidak khawatir Mazun akan membeberkannya setelah mengetahui hal ini. Mazun adalah orang yang aneh. Ketika dia masih kecil, dia jarang berbicara. Dia sangat pendiam sehingga orang tuanya hampir mengira dia bisu. Mazun sangat menyukai kuda sehingga dia dijuluki fanatik kuda dan kuda bodoh oleh anggota klannya ketika dia masih muda. Dia eksentrik dan tidak pernah menikah. Dia hanya menyukai kuda dan tinggal bersama mereka sepanjang tahun. Dia tidak peduli dengan kekuasaan duniawi atau urusan duniawi. Dia juga tidak tertarik sedikitpun pada hal itu. Mata Ma Ying Ji bersinar terang seperti bintang. Kalian semua adalah pilar dan pilar klan Mazaya. Anda memiliki banyak kualitas luar biasa yang harus saya, Ma Ying Ji, pelajari. Saya masih terlalu muda, Sukuma bukanlah sesuatu yang bisa saya dukung sendirian. Saya akan membutuhkan bantuan semua orang di masa depan. Apa yang kamu katakan, pemimpin suku muda? Kata-kata pemimpin suku muda membuat kami tersipu malu. Selama ini, kinerja pemimpin suku muda telah merasuk jauh ke dalam hati kami. Kami pasti akan mengikuti pemimpin suku muda. Anggota Sukuma dengan cepat menjawab. Ma Ying Ji melanjutkan, meskipun Paman Mazun menaruh harapannya padaku, untuk mendapatkan warisan yang mulia abadi Menara 88.Zenyang, itu tetap bergantung pada keberuntungan. Namun meski aku gagal memenuhi ekspektasinya, di luar Menara Truyang, ada warisan yang ditinggalkan oleh para Master Gu dari generasi ke generasi di tanah terberkati Istana Kekaisaran. Dengan demikian, setiap suku yang masuk ke Istana Kekaisaran akan mengalami lompatan kekuatan dalam segala aspek. Setiap kali saya memikirkan hal ini, jantung saya berdebar-debar. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Belum lagi tergerak, setiap kali aku memikirkannya, aku ngiler. Haha, pemimpin suku muda tidak perlu merasakan terlalu banyak tekanan. Jika kita gagal sekali, kita bisa memulai dari awal lagi. Anggota Sukuma kita semuanya adalah pahlawan yang pantang menyerah. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran mirip dengan Gunung Tianti, para guru-guru seringkali meninggalkan warisan mereka di dalam. Lingkungan dataran utara sangat keras, akan terjadi badai salju setiap 10 tahun, dan badai salju akan melanda seluruh dataran utara. Badai salju itu seperti pedang yang menjarah segalanya. Banyak warisan yang terkubur di alam liar akan hancur karenanya. Oleh karena itu, mendirikan warisan di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran secara bertahap menjadi tradisi di dataran utara. Di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, selain warisan yang mulia abadi Menara 88.Zenyang, masih banyak warisan lain yang menunggu orang yang ditakdirkan. Tentu saja, orang-orang yang ditakdirkan ini harus terlebih dahulu memasuki tanah yang diberkati Istana Kekaisaran agar mendapat kesempatan mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja. Tanah terberkati yang bisa terhindar dari badai salju dan hidup damai, serta warisan berbagai ukuran yang tersebar di mana-mana. Jadi, setiap kali kontes Istana Kekaisaran diadakan, suku-suku di Padang Rumput akan bersaing secara ketat. Kontes ini mempengaruhi seluruh dataran utara, dan skalanya sangat besar. Suku-suku kecil perlu bertahan hidup, suku-suku berukuran sedang perlu maju, dan suku-suku berukuran besar perlu melindungi fondasi mereka. Bukan hanya jalan lurus, bahkan para Master Gu Jalur Iblis pun ingin memasuki tanah terberkati dan merebut warisan Guru Gu di dalamnya. Demi kerjasama, majelis pahlawan dibentuk. Dahulu kala, hal itu secara bertahap terbentuk, dan sekarang menjadi tradisi yang tidak dapat ditinggalkan oleh orang-orang di dataran utara. Setiap kali badai salju sepuluh tahun tiba, semua tempat terkenal di dataran utara akan mengadakan pertemuan para pahlawan pada waktu yang bersamaan. Membasmi suku Fei kali ini akan sangat bermanfaat bagi perjalanan kita ke perkumpulan pahlawan Tian Chuan. Selama kita menekan suku Cheng, suku Ma kita akan menjadi suku terkuat. Benar, hanya dengan memenangkan majelis pahlawan kita dapat menarik lebih banyak ahli dan menarik lebih banyak suku untuk bergabung dengan kita. Ini adalah langkah pertama dari pertempuran dataran utara, dan juga merupakan langkah yang sangat penting. Kali ini, kita akan memasuki tanah terberkati Istana Kekaisaran, dan kita perlu melihat semua tempat lainnya. Kumpulan pahlawan Yutian, kumpulan pahlawan Mengkiyu, dan kumpulan pahlawan Chowfu, kita perlu memperhatikannya dengan cermat. Saat para petinggi suku Ma sedang berdiskusi dengan sungguh-sungguh, seorang utusan Gumaster bergegas mendekat, membawa informasi terbaru kepada Ma Ying Ji. Ma Ying Ji membukanya, dan ekspresinya tenggelam, sebelum menyampaikan informasi ini kepada orang-orang di sampingnya. Semua orang membacanya satu persatu, berseru, mendesah, atau menebak-nebak dari waktu ke waktu. Suku Dongfang sebenarnya telah menekan suku Zhao terlebih dahulu, dengan cara ini, mereka akan menjadi penguasa kumpulan pahlawan Chowfu. Kali ini Mengkiyu, suku Nu'er benar-benar mengirim Nu'er Tu, mereka datang dengan momentum yang besar, suku Lu mungkin tidak bisa melawan mereka. Adapun pertemuan pahlawan Yu Tian, ini juga merupakan badai. Mantan Raja Serigala Chang San Yin benar-benar muncul. Chang San Yin ini sangat galak, dia benar-benar memimpin suku G bertarung 1 lawan 3, dan bahkan Pei Yan Fei kalah. Di Yu Tian, Hei Lulan dari suku Hei dan Liu Wenwu dari suku Liu sama-sama jenius, dan sekarang dengan kemunculan Raja Serigala, dampaknya sangat besar. Situasi Yu Tian menjadi semakin rumit. Segera, fokus semua orang tertuju pada Fang Yuan. Identitas Chang San Yin telah dikenal di dataran utara selama bertahun-tahun. Sekarang, dia tidak hanya tiba-tiba bangkit kembali, dia bahkan menimbulkan keributan. Suku G sebelumnya hanyalah suku menengah biasa, tetapi karena campur tangan Chang San Yin, mereka dengan paksa menantang 3 suku, dan bahkan seorang jenderal galak seperti Pei Yan Fei kalah. Terutama ketika mereka mengetahui bahwa pemimpin suku G yang baru hanyalah seorang Master Gu peringkat 3 yang masih muda, penilaian mereka terhadap Chang San Yin meningkat beberapa tingkat. Setiap 10 tahun, akan selalu ada monster yang bermunculan dari penjuru dunia. Hanya saja kali ini ada yang besar. Pemimpin suku muda, Jika Raja Serigala Chang San Yin ini bertarung dengan Tuan Ma Zun dari suku kita, apa hasilnya? Semua orang pasti merasa khawatir. Ma Ying Ji sedikit mengernyit. Jika itu adalah Master Gu dari jalur lain, biarlah. Tapi Chang San Yin ini adalah Gu Master Jalur Perbudakan, dia paling mahir bertarung 1 lawan 10 ribu. Tapi dia sendiri, dengan pasukan di bawah komandonya, bisa mengubah situasi pertempuran. Semua orang baru saja melihat informasinya. Jalur perbudakan kekuatan Gu Master bergantung pada ukuran kelompok monster mereka. Dia, Chang San Yin, baru saja muncul kembali. Dia hanya memiliki beberapa serigala penyubiasa, serigala malam atau serigala angin, tetapi hanya tiga raja binatang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, satu orang tewas dan satu lagi luka berat. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Paman Ma Zun saya? Ma Ying Jie mendengus dingin dan terus meningkatkan semangatnya, Paman Ma Zun sudah memiliki kawanan 300 ribu kuda di tangannya. Sekarang dengan tambahan begitu banyak kuda cakar teror, skalanya bisa bertambah hingga 500 ribu. Selain itu, ia juga mengendalikan seorang kaisar kuda, sembilan raja binatang buas, dan lima kuda yang bermutasi. Apakah menurut Anda Raja Serigala bisa dibandingkan dengannya? Para Master Gudi sekitarnya menghirup udara dingin, merasa terkejut dan bahagia. Tidak kusangka kekuatan Tuan Ma Zun sudah begitu besar. Raja Serigala hanyalah seorang bayi jika dibandingkan dengan Tuan Ma Zun dari suku kita. 500 ribu, skala ini terlalu besar. Cukup untuk memusnahkan tujuh hingga delapan suku menengah. Kata-kata Ma Ying Ji berubah, tetapi Raja Serigala Chang San Yin tidak bisa diremehkan. Suku kami ingin menjadi penguasa istana kekaisaran, cepat atau lambat kami akan bertemu orang ini. Lebih penting lagi, begitu dia berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan dan bergabung dengan suku Huang Jin, dia pasti akan menerima bantuan. Akan ada banyak Master Gu yang membantunya menaklukkan kelompok Serigala dan memberinya perintah. Kegembiraan di wajah semua orang berangsur-angsur memudar. Tuan Mudagu ini menghela nafas panjang, mencaplok suku Fei hanyalah langkah pertama dari perjalanan panjang kita. Selanjutnya, akan ada lawan yang lebih kuat lagi. Hanya dengan bersatu kita bisa mengalahkan mereka dan menjadi penguasa istana kekaisaran. Iya, pemimpin suku muda benar. Pemimpin suku muda itu bijaksana dan perkasa, saya dipenuhi kekaguman. Suku Mah kami memiliki pemimpin suku dan kepemimpinan pemimpin suku muda, kami pasti akan menguasai dataran utara. Tanpa disadari, setelah terpukul oleh perkataan Ma Ying Ji, semua orang menjadi semakin bersatu di sekitar Ma Ying Ji. Pemimpin klan muda dari klan Ma tersenyum di lubuk hatinya yang paling dalam. Di permukaan, dia tenang dan tenang, seolah-olah dia punya kartu di lengan bajunya. Ayah, kamu meninggal dengan sangat mengenaskan, tepat pada saat itu, tangisan sedih terdengar dari bawah bukit. Suara ini menarik perhatian anggota Sukuma. Ma Ying Ji melihat dari jauh bahwa di medan perang yang dipenuhi mayat, seorang anak menerkam mayat yang penuh luka, menangis dengan sedihnya dan terlihat sangat sedih. Bajingan, cepatlah ke sini. Kamu sudah menjadi budak Sukumaku. Seorang pria dewasa berada di samping, meninju dan menendang anak tersebut, sebelum dengan paksa menariknya ke atas. Namun anak ini meronta sekuat tenaga sambil menggigit pergelangan tangan pria dewasa itu. Pria dewasa itu berteriak dan tidak punya pilihan selain melepaskannya. Anak itu merangkak beberapa saat sebelum menerkam mayat itu dan menangis dengan sedihnya. Huh, Ma Ying Ji menghela nafas dari lubuk hatinya, penderitaan dan penderitaan bukanlah keinginanku. Namun di dunia yang kacau ini, siapa yang tidak terluka? Entah kamu mati, atau aku mati. Kekuatan manusia tidak seberapa, yang bisa kulakukan hanyalah melindungi sukuku dan tidak membiarkan anak-anak Sukumaku mengalami nasib seperti itu. Pemimpin suku muda itu baik hati. Orang-orang di sekitarnya juga menghela nafas. Ma Ying Ji menunjuk ke bawah, anak ini adalah orang yang setia dan berbakti, dia mendapat masalah karena aku. Seseorang pergi dan hentikan dia, kirimkan anak ini ke sisiku, dia akan menjadi pelayan pribadiku mulai sekarang. Ya, tuanku, bawahannya langsung merespon. Mereka tidak menghalanginya, sudah menjadi tradisi di dataran utara untuk mengadopsi pembantu. Terlebih lagi, seorang anak yang belum genap berusia 13 tahun dan belum membangunkan celahnya, bagaimana dia bisa menjadi ancaman bagi pemimpin suku muda tuan mereka. Nak, cepat bangun. Seorang petinggi Sukuma menghentikan pria dewasa tersebut memukuli anak tersebut dan mengangkat leher anak tersebut. Anak itu berjuang sekuat tenaga, tidak, saya ingin bersama ayah. Nak, ayahmu sudah meninggal. Keberuntunganmu bagus hari ini, pemimpin suku mudaku menyukaimu dan menerimamu sebagai pelayan. Nada suara petinggi Sukuma lembut. Namun anak ini tidak mendengarkan, dia hanya berteriak, ayah, ayah. Tiba-tiba, dia berhenti dan memandangi mayat ayahnya dengan bingung. Ah, kamu bukan abaku. Kulit abaku lebih gelap darimu, batang hidungnya lebih tinggi darimu, dan rambutnya putih. Anak itu bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Kemudian, dia menjadi marah dan menendang mayat itu. Tak lama kemudian, dia mulai menangis lagi, Aba, kamu di mana? 495. Tepat ketika dataran utara berada dalam kekacauan, transaksi tanah yang diberkati Langya juga akan segera berakhir. Anda ingin informasi tentang menara 88 poin Zenyang? Hem, bukannya aku tidak bisa memberitahumu. Gumam roh tanah Langya sebelum menatap Fang Yuan dengan tatapan tajam. Obsesi land spirit of Langya hanya terkait dengan pelarian luar angkasa Gu dan Great Dream Immortal Venerate. Terlebih lagi, Giant Sun Immortal telah meninggal dunia, roh tanah Langya bukanlah leluhur rambut panjang, melainkan makhluk hidup yang berbeda. Hanya saja ketika rumah abadi Gu ini sedang dimurnikan, hanya Giant Sun Immortal yang mengawasi. Bagaimana Anda mengetahui rahasia ini? Tanya roh tanah Langya. Henry Fang tersenyum. Di kehidupan sebelumnya, Mah Hong Yun memasuki 88 poin Zenyang Tower dan memperoleh warisan Giant Sun Immortal. Kemudian, karena Mah Hong Yun dikalahkan, dia dikejar dan secara keliru memasuki tanah yang diberkati Langya, dan bertemu secara kebetulan dengan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Roh tanah Langya mengetahui latar belakangnya dan memberitahunya rahasia ini selama percakapan mereka. Mah Hong Yun kemudian menjadi Gu Immortal dan menjadi pilar dataran utara, pahlawan hebat yang melawan invasi Benua Tengah. Dalam salah satu pembicaraan mereka, dia mengungkapkan rahasia ini, dan rahasia itu tersebar luas. Tentu saja, menghadapi pertanyaan Lenspirit of Langya, Fang Yuan tidak bisa mengakui fakta ini. Saya mewarisi warisan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, saya memiliki banyak petunjuk tentang barang-barang Giant Sun Immortal. Alasan mengapa saya mengetahui rahasia ini sebenarnya karena beberapa kesimpulan. Fang Yuan menjawab dengan senyum bangga di wajahnya. Roh tanah Langya melihat ekspresi Fang Yuan dan tiba-tiba mendapat inspirasi, bertanya, jangan bilang begitu. Benar, aku punya beberapa jalur kebijaksanaan yang digunakan oleh Gumaster. Fang Yuan berbohong dengan santai, tapi ekspresinya sangat tulus. Roh tanah Langya menghela nafas dan menatap Fang Yuan dengan tatapan yang rumit. Jalur kebijaksanaan memiliki sejarah yang panjang, menelusuri kembali ke akarnya, jalur ini diciptakan oleh seorang ahli hebat peringkat 93 juta tahun yang lalu di era Purbakala terpencil. Dia adalah Yang Mulia Wanita Yang Langka. Gelarnya adalah konstelasi bintang yang mulia abadi, ia mengendalikan pengadilan surgawi dan merupakan raja abadi generasi kedua. Menurut rumor yang beredar, kebijaksanaan Gu pernah dimilikinya, sehingga ia menciptakan jalur kebijaksanaan. Sebelum meninggal, dia meramal misteri surga, menghitung masa depan selama 3 juta tahun, dan memasang 3 jebakan. Setelah kematiannya, 3 Demon Sovereign muncul dari umat manusia satu demi satu. Semuanya pergi ke dunia langit, namun mereka akhirnya terhenti oleh 3 pertandingan ini. Untuk dapat bersekongkol melawan 3 Yang Mulia Gu dengan peringkat yang sama setelah kematian, kemampuan jalur kebijaksanaannya terlihat jelas. Nak, kamu sebenarnya bisa menyimpulkan sejauh ini, sepertinya kamu memang telah memperoleh inti sari jalan kebijaksanaan. Setelah mengetahui bahwa Fang Yuan juga merupakan seorang master Gu jalur kebijaksanaan, nada suara roh tanah langya menjadi lebih tenang. Jalur kebijaksanaan telah diwariskan hingga saat ini. Hanya ada sedikit pewaris sejati, namun tak seorang pun akan meremehkan jalur kebijaksanaan para master Gu karena hal ini. Para master Gu jalur kebijaksanaan pandai membuat rencana dan menyimpulkan. Banyak orang yang menentang jalur kebijaksanaan para master Gu meninggal tanpa mengetahui bagaimana mereka mati. Terlebih lagi, sejak zaman kuno, jalur pemurnian dan jalur kebijaksanaan tidak dapat dipisahkan. Para master Gu memahami langit dan bumi dan menyimpulkan resep penyempurnaan Gu, mereka harus mengandalkan banyak metode jalur kebijaksanaan. Banyak master penyempurnaan dan grandmaster penyempurnaan akan meminta bantuan para master Gu jalur kebijaksanaan ketika mereka menemui hambatan saat memikirkan resep. Roh tanah langya sangat muat dengan kelicikan Fang Yuan, namun ketika dia tahu Fang Yuan memiliki pencapaian jalur kebijaksanaan yang luar biasa, sikapnya meredah. Land spirit of langya suka menyempurnakan Gu, dia secara alami suka meneliti dan membuat resep Gu baru. Selama proses ini, ia secara alami menemui banyak kendala, ia tidak dapat menyelesaikannya hanya dengan kebijaksanaannya sendiri. Mungkin di masa depan, saya perlu memintanya membantu menyimpulkan resep. Pikiran ini terlintas di benak roh tanah langya. Seperti kata pepatah, seseorang bisa teguh tanpa keinginan. Karena roh tanah langya mendapat permintaan dari Fang Yuan, sikapnya membaik secara alami. Dia memanggil Gu jendela timur peringkat 4 dan memegangnya di tangannya. Gu ini adalah Gu jalur informasi peringkat 4, tampak seperti kepik, tetapi karapas di punggungnya berbentuk persegi seperti kisi jendela, khusus digunakan untuk menyimpan informasi. Roh tanah langya mencurahkan pikirannya ke dalamnya, setelah beberapa saat, dia melepaskannya. Jendela timur Gu membuka karapas yang mirip jendela dan mengepakkan sayapnya, membuat lingkaran di udara sebelum dengan patuh terbang ke sisi Fang Yuan. Fang Yuan mengirimkan pikirannya dan memeriksanya, kegembiraan segera muncul di wajahnya. Ini adalah informasi yang Anda inginkan. Sekarang giliran Anda, roh tanah langya mengingatkan. Fang Yuan terkeke, sejak bukaan kedua Gu terbentuk, saya tidak sabar menunggu hal sebaik itu. Sebelum menggunakannya, saya akan mengirimi Anda pesan. Tunggu. Namun, roh tanah langya kali ini berhati-hati, bagaimana saya tahu kapan Anda akan menundanya. Kamu adalah gu master jalur kebijaksanaan, kamu adalah perencana terkemuka, kamu ingin menggunakan ini untuk menipuku untuk kedua kalinya. Kami belum menyerahkan gu jendela timur ini, heh, aku hanya perlu menggerakkan pikiranku sekarang dan gu jendela timur di tanganmu akan meledak sendiri. Fang Yuan mengerutkan kening, kamu tidak percaya padaku. Roh tanah langya memasang ekspresi curiga, haf. Hanya berdasarkan fakta bahwa Anda adalah pewaris yang mulia iblis surga pencuri, saya tidak mempercayai Anda. Anda sangat licik dan memiliki metode jalur kebijaksanaan, setelah Anda meninggalkan tanah yang diberkati, apakah menurut Anda saya masih bisa mengejar Anda? Bagaimana jika Anda sengaja menunda dan menggunakan kesempatan ini untuk memeras saya? Kalau begitu beritahu aku apa yang harus kulakukan. Fang Yuan berkata dengan tidak sabar. Tentu saja sekarang, kamu menggunakan gu aperture kedua di depanku. Hanya dengan begitu aku akan merasa nyaman. Lenspirit of Langya mengelus janggut putihnya, merasa bangga pada dirinya sendiri karena memikirkan ide yang bagus. Fang Yuan menyeringai, heh, saya hanya peringkat lima sekarang, bagaimana saya bisa menggunakan gu abadi ini tanpa esensi abadi. Ketika saya meninggalkan tanah yang diberkati, saya hanya bisa mengandalkan bantuan kakek saya. Kalau kakekmu bisa membantumu, kenapa aku tidak? Jangan bicara omong kosong, pinjamkan aku aperture kedua gu, aku akan melakukannya sendiri. Ini, Fang Yuan hanya membuat alasan. Roh tanah Langya melihat ini dan merasa bahwa Fang Yuan curang, sikapnya menjadi semakin pantang menyerah. Fang Yuan tidak punya pilihan selain dengan enggan membiarkan roh tanah Langya melakukannya. Lenspirit of Langya mengambil bukaan kedua gu dan menuangkan esensi abadi ke dalamnya, sebelum melemparkannya ke arah Fang Yuan. Bukaan kedua gu ini berubah menjadi lampu hijau seukuran kacang dan melompat ke tubuh Fang Yuan. Tubuh Fang Yuan bergetar hebat. Cahaya seperti kacang hijau pertama kali mengenai pusar Fang Yuan. Namun di sana, ia terdorong oleh celah Fang Yuan dan hanya bisa melompat dan mendarat di dada Fang Yuan. Selanjutnya terjadi ledakan keras, seperti sambaran petir. Lampu hijau tiba-tiba meledak, membentuk bukaan baru yang tampak nyata dan virtual. Bukaan kedua. Ini bukaan kedua. Fang Yuan menyentuh dadanya dan bergumam tanpa sadar. Omong kosong, apalagi kalau bukan aperture kedua. Lenspirit of Langya memutar matanya, bukaan kedua sangat bermanfaat bagi budidayamu, dan ketika kamu menjadi gu imortal, itu akan lebih bermanfaat lagi. Namun, jika Anda masih menginginkan gu aperture ketiga, hal itu tidak mungkin dilakukan. Resep bukaan ketiga gu ini masih perlu disimpulkan dan dihitung. Ekspresi Fang Yuan kembali normal, dan dia memandang roh tanah Langya dengan makna yang dalam. Pihak lain sengaja menyebutkan hal ini, tidak diragukan lagi dia ingin bekerja sama dengannya untuk menyimpulkan resep gu di masa depan. Wajah roh tanah Langya memerah karena tatapan pengertian Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum, dan membungku ke arah roh tanah Langya, kita akan membicarakannya nanti, selamat tinggal. Pergilah, pergilah, roh tanah Langya melambaikan tangannya berulang kali. Melihat Fang Yuan benar-benar menghilang di depannya, roh tanah Langya menghela nafas lega, dan jejak kemarahan karena niatnya terlihat jelas muncul di wajahnya, dan dia mengutuk, anak licik ini. Tapi memikirkan kata-kata terakhir Fang Yuan, yang sepertinya memiliki niat untuk bekerja sama, mata roh tanah Langya berkedip-kedip. Dia mencubit janggutnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melamun. Dia telah mengumpulkan lusinan resep gu yang tidak lengkap. Karena anak itu bisa menyimpulkan rahasia seperti itu, pencapaian jalur kebijaksanaannya sudah cukup baik. Dengan bantuannya, setidaknya setengah dari lusinan resep gu ini bisa mencapai terobosan, dan 13 resep gu seharusnya bisa disempurnakan. Namun untuk 7 resep gu yang tersisa, hanya dengan 2 resep saja, itu masih jauh dari cukup. Tetapi di masa depan, saya harus berhati-hati ketika berhadapan dengan pemuda ini, jangan sampai saya ditipu olehnya lagi. Untungnya, saya berhati-hati hari ini, dan menyuruhnya langsung menggunakan aperture kedua gu, jika tidak, saya akan diperas olehnya lagi. Eh, ada yang tidak beres. Aku mengeluarkan esensi abadi untuk mengaktifkan aperture kedua gu. Setelah meninggalkan tanah yang diberkati Langya, Fang Yuan menggunakan gustar gate, dan kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal. Tanah yang diberkati Hu Immortal, di bawah pengelolaannya, telah mengalami banyak perubahan. Di bagian barat terang dari tanah yang diberkati, sejumlah besar kelompok serigala dan sejumlah kecil kelompok rubah hidup bersama. Meski kedatangan kelompok serigala merusak kehidupan damai kelompok rubah, namun tidak menimbulkan korban jiwa yang parah bagi kelompok rubah. Hal ini disebabkan banyaknya bunga cangkang besi yang berhasil ditransplantasikan ke lahan tersebut. Ada banyak sekali kelinci merah muda yang hidup di lautan bunga bercangkang besi ini. Kelinci bunga berwarna merah muda berkembang biak dengan mudah, dan menjadi sumber makanan utama bagi kelompok serigala dan kelompok rubah. Dan di bagian timur, cahaya bintang menyebar seperti ilusi, dan danau dengan berbagai ukuran tertutup rapat. Rumputan pecahan bintang ditanam di petak-petak besar awan gelap. Pertumbuhan rumput pecahan bintang sungguh mengembirakan, semula ditransplantasikan ke tengah awan gelap, namun kini sudah menyebar ke tepi awan. Pengalaman menanam periyau guang memang benar. Rumputan pecahan bintang merupakan makanan kelompok kunang-kunang cahaya bintang, dan pada saat yang sama kelompok rumput akan tumbuh lebih cepat dengan bantuan kunang-kunang cahaya bintang. Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk sambil memperhatikannya. Justru karena dia telah bertukar pengalaman budidaya kelompok kunang-kunang cahaya bintang dari Raja Bintang Wan Siang, Periyau Guang dan yang lainnya, dia telah menghindari banyak jalan memutar, dan mendapatkan banyak manfaat. Tetapi meskipun kelompok kunang-kunang cahaya bintang semakin kuat, jumlah kunang-kunang cahaya bintang semakin berkurang. Saat ini, saya telah menggunakan gustar gate beberapa kali, dan tingkat konsumsi gustar light kunang-kunang jauh lebih tinggi daripada kecepatan pembentukannya. Fang Yuan mengalihkan pandangannya ke arah danau di tanah. Danau-danau ini terbentuk karena dia menarik air dan api. Saat ini, banyak serigala air yang hidup di danau tersebut. Serigala air ini membangun sarangnya di samping danau, dan memakan ikan mas krucian giok hijau di danau. Kadang-kadang, mereka pergi ke darat, dan memakan kulit babi yang sedang mengambil air dari danau. Ikan mas krucian giok hijau dan babi kulit tanah adalah barang yang dibeli Fang Yuan sebelumnya. Saat ini, di bawah kendali Little Hu Immortal, sejumlah besar dari mereka telah beradaptasi dengan lingkungan baru, dan berhasil diintegrasikan ke dalam rantai makanan di tanah yang diberkati Hu Immortal. 496 Yang paling dikhawatirkan oleh Fang Yuan adalah situasi ikan gelembung udara. Danau yang memunculkan ikan gelembung udara dipilih dengan cermat oleh Little Hu Immortal. Langit di atas ketiga danau ini adalah pusat nebula, terdapat rumput pecahan bintang yang paling padat dan subur, serta kelompok besar kunang-kunang cahaya bintang. Ikan gelembung udara tumbuh di ketiga danau ini, namun tidak terdapat kelompok serigala air, bahkan jumlah ikan mas krucian giok hijau pun sangat sedikit. Ketiga danau ini sengaja dilindungi oleh Little Hu Immortal, agar ikan gelembung udara yang berharga tumbuh sebanyak mungkin dari telur ikan hingga dewasa. Saat ini sudah banyak anak ikan yang berenang di danau tersebut. Ikan muda ini agak mirip dengan ikan mas, dengan perut bulat dan ujung runcing kecil. Namun warnanya tidak cerah seperti ikan mas, kebanyakan berwarna putih susu. Mereka juga tidak memiliki sirip dan ekor ikan mas, ekor dan siripnya sangat kecil dan indah. Apalagi cara berenangnya juga berbeda dengan ikan lainnya. Ikan gelembung udara muda ini kebanyakan terombang ambing ke atas dan ke bawah. Jika tidak ada perubahan besar, pada akhir tahun ini, lautan gelembung udara di Laut Timur akan terkorosi oleh racun yang kuat akibat pertarungan para dewa gu. Harga ikan gelembung udara di Jewel Yellow Skies akan meningkat pesat. Namun ikan gelembung udara ini masih jauh dari cukup untuk saya gunakan sendiri, Fang Yuan merenung dalam hatinya. Baik itu Gu Starlight Firefly atau ikan gelembung udara, keduanya merupakan investasi jangka panjang. Mereka hanya akan mendapat untung di pasar setelah 100 tahun. Fang Yuan tidak membeli tips memberi makan ikan gelembung udara. Dia punya trik dari ingatan kehidupan sebelumnya yang bisa meningkatkan tingkat reproduksi ikan gelembung udara hingga 30%. Dapat dikatakan bahwa dia berdiri di garis depan Gu Immortals. Hasil pemeriksaannya membuat Fang Yuan sangat puas. Dia memuji Little Hu Immortal, membuat Hu Immortal sangat bahagia, wajahnya memerah. Ekor rubah seputih salju berayun dengan penuh semangat di belakangnya. Namun kondisi Gunung Danghun masih mengalami kerusakan. Berdiri di Gunung Danghun, Fang Yuan bisa merasakan aura kematian dan kematian. Hal ini membuat suasana hati Fang Yuan menjadi berat. Gunung Danghun adalah tempat paling berharga di seluruh tanah terberkati Hu Immortal. Kunang-kunang cahaya bintang gu, atau ikan gelembung udara tidak bisa dibandingkan sama sekali. Kembali ke Istana Danghun, Fang Yuan memanggil Little Hu Immortal dan mengaktifkan gu surga penghubung untuk berkomunikasi dengan Joel Yellow Skis. Begitu dia membukanya, beberapa kehendak ilahi dikirimkan. Apakah kamu akan menjual lumpur buburmu atau tidak? Saya bersedia menambahkan sepasang gu lubang tanah di atas resep gu. Meskipun cahaya harta karun dari sisa resepku hanya lebarnya enam setengah kaki, namun sangat kuat. Tapi kami bisa memberi Anda beberapa pria berbulu, semuanya bisa didiskusikan. Kehendak ilahi ini adalah tentang urusan memuluskan segalanya. Fang Yuan telah menjual lumpur gruel dalam jumlah besar sebelumnya dan langsung meminta resep lumpur gruel gu abadi. Karena menyangkut fu abadi, transaksi ini menarik perhatian banyak orang. Meskipun lumpur bubur adalah bagian dari proses penyempurnaan gu abadi. Salah satu bahan yang diperlukan. Tapi nilai resep gu tidak diragukan lagi jauh lebih tinggi daripada gruel mat. Saat ini, resep gu ini tidak diragukan lagi telah mencapai harga tertinggi. Fang Yuan meliriknya dan tahu bahwa setelah persiapan beberapa hari ini, waktu untuk mencapai kesepakatan akhirnya tiba. Harga semua pihak telah mencapai batasnya dan hampir sama. Fang Yuan melihat ke kiri dan ke kanan. Dia memperhatikan salah satu dari mereka. Pihak lain disebut kaki lumpur abadi, cahaya harta karun dari resep gruel mat gu miliknya hanya lebarnya 6,5 kaki. Dibandingkan dengan pesaing di sekitarnya, tingkat cahaya harta karun ini sedikit lebih rendah. Namun dia meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa dia bisa menjual beberapa pria berambut ke Fang Yuan untuk menutupi perbedaan ini. Dewa gu biasanya memelihara pria berbulu untuk membantu mereka menyempurnakan gu. Dengan banyaknya pria berbulu yang membantu mereka, gu immortal tidak akan kekurangan cacing gu peringkat 5 dan hanya akan mengejar immortal gu. Dalam perdagangan budak di Jewel Yellow Skies, laki-laki berbulu adalah tipe yang paling populer, harganya seringkali lebih tinggi daripada budak manusia. Rockman tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Fang Yuan telah merencanakan untuk memindahkan beberapa pria berbulu ke tanah yang diberkati hu immortal. Jadi, ketika dia melihat pria-pria berbulu di tanah terberkati Langya, dia tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Sayangnya, roh tanah Langya tidak mau mengalah dan tidak bersedia menjualnya. Fang Yuan tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini, dia membutuhkan fu perbudakan serigala dalam jumlah besar. Saat ini, dia telah memperoleh resep gu perbudakan serigala peringkat 1 hingga peringkat 5 dari roh tanah Langya. Dia hanya kekurangan pria berbulu untuk membantunya menyempurnakan gu. Jika dia dan Little Hu immortal memurnikan gu bersama-sama, mereka tidak akan bisa menyempurnakan jumlah yang dibutuhkan Fang Yuan bahkan setelah 2 hingga 3 bulan. Segera, Little Hu immortal mengirimkan akal sehatnya kepada Fang Yuan. Kaki lumpur abadi juga hadir, dia langsung menjawab, saya bersedia memberi Anda 10 ribu pria berbulu. Namun Fang Yuan melihat barang-barang itu dan mengungkapkan kekecewaannya, meskipun Anda memiliki banyak pria berbulu, mereka semua adalah pria berbulu kecil, mereka tidak banyak membantu penyempurnaan Gusaya. Yang saya butuhkan adalah pria tua berbulu. Pria tua berbulu, maka jumlahnya akan berkurang. Kaki lumpur abadi berpikir sejenak sebelum menjawab. Tahun-tahun ini, pria-pria berbulu di tanah yang diberkati telah bertambah banyak, dia perlu menjualnya dalam jumlah banyak. Namun karena itu, dia menjualnya dengan harga murah. Setelah beberapa kali tawar-menawar, kaki lumpur abadi akhirnya setuju untuk menjual kepada Fang Yuan lebih dari 3 ribu pria tua berbulu dan 7 ribu pria kecil berbulu. Untuk ini, Fang Yuan harus menambahkan setengah batu immortal Yuan. Setelah transaksi selesai, Fang Yuan terlebih dahulu memeriksa resep bubur lumpur immortal Gu. Resepnya jelas tidak lengkap, hanya 60 persen yang lengkap. Isi di dalamnya mungkin telah dirusak oleh kaki lumpur abadi, Fang Yuan perlu memilah dan menguraikannya. Henry Fang tidak terkejut. Resep immortal Gu sangat berharga, jika dialah yang menjualnya, dia juga akan merusaknya. Meskipun cahaya harta karun resep Gu akan berkurang setelah dirusak, ini adalah persaingan antara Dewa Gu. Dengan resep yang tidak lengkap ini, saya memiliki dasar untuk menyimpulkan resep lengkap bubur lumpur immortal Gu di masa depan, itu akan jauh lebih mudah daripada hanya membayangkannya. Yang paling penting, lumpur bubur immortal Gu ada di tanganku. Selama saya tidak menggunakannya, orang lain tidak dapat menyempurnakan Gu. Lumpur bubur saya masih bisa dijual untuk mendapatkan keuntungan. Namun, lumpur bubur immortal Gu tidak dapat dibawa ke tanah terberkati Hu Immortal untuk saat ini. Setelah Fang Yuan meninggalkan tanah yang diberkati Langya, dia menggunakan metode yang telah disiapkan untuk menyembunyikan aura Gu abadi sebelum menguburnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong. Sebelum Fang Yuan menjadi Gu Immortal, dia hanya bisa menghadapinya seperti ini. Sebagian besar dewa Gu yang membeli lumpur bubur ini ingin memurnikan Gu abadi lumpur bubur. Sayangnya, tujuan mereka tidak dapat tercapai. Fang Yuan terus menjual bubur lumpur sambil memeriksa apakah ada kelompok serigala yang dia minati. Binatang buah seperti serigala memiliki kemampuan reproduksi yang kuat, banyak negeri yang diberkati akan membuang kelebihan serigala setelah jangka waktu tertentu. Jadi, di jewel Yellow's Kiss, ada banyak Fu Immortal yang menjual kelompok serigala. Sebelumnya dalam pertempuran dengan tiga klan, kelompok serigala menderita banyak kerugian, terutama banyak sekali raja binatang yang perlu diisi ulang. Eh, sebenarnya ada yang menjual kaisar serigala. Fang Yuan menemukan kejutan kecil. Kelompok binatang memiliki struktur yang sederhana, mereka dibagi menjadi binatang buah biasa, ratusan raja binatang, ribuan raja binatang, dan banyak sekali raja binatang. Di atas segudang raja binatang, ada kaisar binatang. Kaisar binatang buah memiliki peringkat lima guliar di tubuh mereka, mereka memiliki kekuatan pertempuran peringkat lima dan dapat mengendalikan banyak sekali raja binatang buah. Di tanah yang diberkati tiga raja, Fang Yuan telah menaklukkan dua kaisar anjing, Ying Ming dan Bah Huang. Kedua kaisar anjing ini membantunya menahan serangan ahli Master Gu peringkat lima untuk sementara waktu. Sayangnya, Fang Yuan sibuk melarikan diri dan tidak punya waktu untuk memedulikan mereka. Dia tidak tahu apakah mereka mati dalam pertempuran atau direnggut oleh orang lain. Biasanya, sangat sedikit dewa Gu yang menjual kaisar binatang buah. Kaisar binatang buah adalah salah satu bentuk fondasi tanah yang diberkati. Setelah Fang Yuan memeriksa detailnya, dia segera memahami alasannya. Ternyata ini adalah kaisar binatang tua dengan luka di sekujur tubuhnya. Guliar di tubuhnya juga cukup rusak, hanya tersisa dua atau tiga. Sepertinya kaisar serigala baru muncul di kelompok serigala malam. Kaisar serigala tua dikalahkan dan seharusnya dibunuh oleh kaisar serigala muda yang baru. Namun pada saat genting, seorang dewa abadi mengambil tindakan dan menjual kaisar serigala tua ini di langit kuning permata. Fang Yuan menebak alasannya. Namun meski begitu, kaisar serigala tua ini tetap menarik tiga pesaing. Setelah pertukaran indera ilahi yang kacau, Fang Yuan membeli kaisar serigala malam tua ini dengan harga dua batu yuan abadi. Pada saat yang sama, dia juga memiliki lebih dari 18.000 serigala malam. Selanjutnya, Fang Yuan membeli 30.000 serigala penyu dan 10.000 serigala angin, di antaranya ada dua raja serigala penyu yang tak terhitung jumlahnya dan satu raja binatang serigala angin yang tak terhitung jumlahnya. Bersama dengan kelompok serigala sebelumnya, kelompok serigala miliknya telah bertambah menjadi 100.000. Inilah manfaat memiliki tanah yang diberkati. Hal ini memungkinkan saya untuk berdiri di pundak Gu Immortals dan dengan santai membeli dan menjual kelompok binatang. Saya dapat memulihkan timbangan secara instan dan tidak perlu khawatir tentang makanan dan logistik lainnya. Tapi 100.000 masih terlalu sedikit. Ma Zun, Yang Po Ying, Jiang Bao Ya, tuan perbudakan ini masing-masing memiliki setidaknya 400.000 binatang. Terutama Jiang Bao Ya, pada puncaknya, dia memiliki 650.000 pasukan. Berikutnya adalah pertemuan para pahlawan, di mana para pahlawan akan bersaing untuk mendapatkan supremasi. Fang Yuan tahu, dengan identitas Chang San Yin, dia tidak bisa menghindari persaingan dengan orang-orang ini. Dengan cara ini, skala kelompok serigala harus berkembang lagi. Fang Yuan membeli 10.000 serigala air lagi, termasuk satu raja binatang buas serigala air dan 6.000 raja serigala. Selanjutnya, dia memiliki kiri dan kanan, dan setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia memutuskan serigala api merah terang sebagai kekuatan utama kelompok serigala. Dia membeli 80.000 serigala api merah terang dari semua Dewa Gu. Di dataran utara, serigala api merah terang jauh lebih langka dibandingkan serigala penyu, serigala angin, dan serigala malam. Serigala api merah terang memiliki bulu berwarna merah seperti api. Serigala-serigala ini memiliki serangan yang ganas dan memiliki cacing gu jalur api di tubuh mereka. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan padang rumput dan menimbulkan kebakaran besar. Jika keunggulan ini dapat dimanfaatkan dengan baik maka dapat menimbulkan korban jiwa yang sangat besar bagi musuh. Rencana Fang Yuan adalah membeli 100.000 serigala api merah terang. Sekarang, dia hanya punya 80.000, jadi dia menyerahkan 20.000 ke Little Who Immortal. 6 Raja Serigala Segudang Api Merah Terang, 1 Raja Serigala Segudang Binatang Buas, 3 Raja Serigala Segudang Penyu, 2 Raja Binatang Buas Serigala Angin, 1 Serigala Bermata Putih Binatang Bermutasi, dan 1 Kaisar Serigala Malam. Fang Yuan menghitung, kekuatan pertarungan tingkat tinggi kelompok serigalanya telah meningkat 10 kali lipat. Jika itu adalah Master Gu biasa tanpa metode Gu Immortal, untuk mencapai level ini, mereka memerlukan bantuan suku besar dan memerlukan setidaknya 6 hingga 7 tahun kerja keras untuk mencari di dataran utara. Ada kelompok serigala besar dan kecil di dataran utara. Kelompok serigala kecil seringkali hanya memiliki beberapa ratus serigala dan tidak layak untuk dilihat. Kelompok serigala besar memiliki puluhan ribu serigala dan tidak dapat menelan semuanya. Untuk menangkap kelompok serigala, pertama-tama kita harus mempertimbangkan apakah mereka bisa menang atau tidak. Kemenangan besar saja tidak cukup, hanya dengan kemenangan besar seseorang dapat memperoleh keuntungan. 497. Dengan begini, jumlah kelompok serigala akan mencapai 200 ribu. Tapi, itu masih belum cukup. Mata Fang Yuan berkedip-kedip dengan cahaya merenung, saya tidak perlu terburu-buru mengumpulkan serigala liar biasa. Ketika saatnya tiba, akan ada orang yang akan mengirimkan dirinya kepada saya. Saat ini, prioritasnya adalah memperluas kekuatan tempur tingkat tinggi. Meskipun kaisar binatang buas dijual di langit kuning permata dari waktu ke waktu, mereka akan dibeli oleh dewa gulainnya dalam waktu singkat. Fang Yuan tahu bahwa tidak realistis baginya untuk membeli beberapa kaisar serigala berturut-turut. Karena itu, dia memusatkan perhatiannya pada binatang yang bermutasi. Setiap binatang bermutasi dewasa memiliki kekuatan pertempuran yang sebanding dengan banyak sekali raja binatang buas. Jalur perbudakan kelas satu manapun, Gu Master akan memiliki kelompok monster yang bermutasi sebagai kartu truf mereka. Misalnya, kelompok singa mastif Raja Kuan Perbatasan Selatan, pasukan tikus pengeboran Gunung Jiang Baoya, kelompok elang petir yang poying, kelompok Pegasus Mazun. Ada banyak binatang bermutasi tipe serigala. Saat ini, harta karun surga kuning sedang menjual sebanyak empat buah. Tipe pertama adalah serigala hutan darah. Serigala jenis ini berukuran besar, hampir seperti bukit. Orang dewasa yang berdiri di kakinya seperti rubah yang berdiri di kaki gajah. Bulu serigala hutan darah berwarna merah darah dan layu seperti absintus. Di punggung serigala, ada pohon hutan putih. Pohon, ini sebenarnya adalah tulang serigala hutan darah yang tumbuh secara vertikal dari punggungnya. Pohon tulang putih juga ditutupi daun mepel berwarna merah darah. Pepohonan tersebut membentuk hutan yang biasa dikenal dengan sebutan hutan darah. Setelah serigala hutan darah melahirkan, ia akan meletakkan anak-anaknya ke dalam hutan darah di punggungnya, memungkinkan anak-anaknya bermain di ruang yang luas. Buah darah di hutan darah adalah makanan bagi anak-anaknya. Serigala hutan darah seperti benteng yang bergerak, meskipun tidak cepat, mereka memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak raja binatang buas. Tipe kedua adalah serigala sirip hiu. Ini adalah binatang amfibi yang bermutasi, tubuhnya seperti gajah dan tubuhnya ditutupi pelindung kulit buaya yang mengilap. Pada saat yang sama, sirip tajam berwarna biru tua tumbuh di kedua sisi tubuhnya. Di punggungnya juga terdapat deretan sirip hiu, sirip hiu tersebut membentuk garis memanjang dari kepala serigala hingga ekornya. Serigala sirip hiu merupakan serigala bermutasi dengan pertahanan terkuat, juga memiliki kemampuan bertarung di bawah air. Yang ketiga adalah berserk wolf. Seluruh tubuh berserk wolf berwarna abu-abu perak dan memiliki tiga mata. Tubuhnya tidak besar dan ukurannya sama dengan raja seribu binatang biasa. Namun, mereka yang meremehkannya karena ukurannya harus membayar mahal. Begitu serigala yang mengamuk mulai bertarung, itu akan menjadi sangat gila. Pergerakannya sangat cepat dan ia tidak akan berhenti sampai ia membunuh lawannya. Terutama saat ia membuka mata ketiganya, kekuatan bertarungnya akan meningkat lima kali lipat. Begitu ia membuka ketiga matanya, apapun hasil pertempurannya, ia akan mati di medan perang. Ini adalah spesies serigala menakutkan yang bahkan tidak peduli dengan keselamatannya sendiri dan terlibat dalam hirup pikup pertempuran. Tipe keempat adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Mata serigala bermata putih itu putih bersih. Penglihatan mereka sangat kuat. Bahkan dalam kegelapan, penglihatan mereka tidak akan terpengaruh. Di langit kuning permata, satu serigala hutan darah, tiga serigala sirip hiu, dua serigala berserk, dan lima serigala bermata putih semuanya dibeli oleh Fang Yuan. Pada saat yang sama, jauh di tanah terberkati Sekte Bayangan Perbatasan Selatan, Patua Ingstone menyipitkan matanya saat dia menatap gu surga penghubung di udara. Fang Yuan dengan ceroboh membeli kelompok serigala, membeli kaisar serigala, dan serigala bermutasi secara berurutan. Hal ini menarik perhatian jalur kebijaksanaan Fu Immortal. Fang Yuan ini, dia tiba-tiba membeli begitu banyak kelompok serigala, apa yang dia coba lakukan? Jalur kebijaksanaan misterius peringkat tujuh gu Immortal di belakang layar mengerutkan kening. Dia mencoba menggunakan cacing gu untuk menyimpulkan. Namun hasilnya adalah Fang Yuan ingin membentuk kelompok serigala untuk mendapatkan keuntungan darinya. Hasil ini tidak memuaskannya. Lingkungan tanah terberkati Hu Immortal paling bermanfaat untuk membesarkan kelompok rubah. Meski serigala mirip dengan rubah, namun tetap saja berbeda. Tanah yang diberkati mempunyai berkah, itu adalah tanah yang diberkati. Namun setiap negeri yang diberkati mempunyai perbedaannya masing-masing, dan keberkahannya tidaklah sama. Misalnya, tanah yang diberkati Hu Immortal paling cocok untuk memelihara rubah. Kelompok rubah dapat hidup dan tumbuh lebih baik di tempat ini, serta berkembang biak lebih banyak. Sementara itu, tanah yang diberkati Langya cocok untuk pemurnian Gu, dan lebih cocok untuk ditinggali oleh pria berbulu. Tanah yang diberkati Sekte Bayangan cocok untuk jalur jiwa budidaya Master Gu. Jauh dilubuk hatinya, sebuah perasaan memberitahu Pak Tua Ingstone bahwa tindakan Fang Yuan memiliki makna yang dalam. Namun jalan kebijaksanaan tidaklah maha kuasa, ia mempunyai kelemahan. Jika tidak, jalur kebijaksanaan akan mendominasi dunia Gu Master sejak lama, dan tidak akan menjadi situasi saat ini di mana semua jalur berjuang untuk mendapatkan supremasi. Pengurangan jalur kebijaksanaan membutuhkan bukti. Semakin banyak bukti, semakin andal pula bukti tersebut. Hal ini akan memandu jalur kebijaksanaan Gu Master menuju kesimpulan yang lebih akurat. Tapi Pak Tua Ingstone, meskipun dia adalah Gu Immortal jalur kebijaksanaan, dia tidak akan pernah menyangka bahwa Fang Yuan telah terlahir kembali. Pak Tua Ingstone menyimpulkan bahwa Fang Yuan telah menggunakan Gu Perjalanan Abadi tetap untuk pergi ke tanah terberkat Ihu Immortal. Tapi dia tidak pernah menyangka Fang Yuan akan pergi ke dataran utara. Jika Fang Yuan menjual Gu Perjalanan Dewa di Langit Kuning Permata, dia mungkin akan memikirkan hal ini. Namun Fang Yuan berhati-hati dan langsung menjual Gu Perjalanan Ilahi ke Roh Tanah Langya. Pak Tua Ingstone tidak memiliki bukti yang paling penting, menyebabkan kesimpulannya salah. Dia mencoba beberapa kali lagi, tetapi hasilnya selalu sama. Apakah aku benar-benar harus menggunakan Gu Vitalku? Pak Tua Ingstone memikirkan hal ini, pori-porinya terbuka, dan jejak asap awan keluar dari setiap pori. Awan putih membubung dalam bentuk spiral dan mengembun di atas kepalanya, membentuk awan asap yang mengepul. Awannya kabur, dan begitu muncul, aura padat dari Gu Abadi bocor. Namun aura Gu Abadi peringkat tujuh ini samar-samar terlihat, seperti langit berbintang di malam musim panas, misterius dan tidak dapat dilacak. Itu juga seperti aroma bunga teratai yang berjarak seribu langkah, samar-samar terlihat. Terjadi perubahan yang tak terhitung jumlahnya, tak terlukiskan. Ketika orang luar mencoba memahaminya, mereka hanya mendapatkan hasil yang samar-samar. Ini adalah Gu Vital Pak Tua Ingstone, yang disebut Rahasia Surgawi. Rahasia Surgawi, Gu Abadi. Itu bisa mengungkap rahasia langit dan bumi, bahkan jika Gu Imortal tidak punya bukti, itu bisa menunjukkan kebenaran. Setelah Pak Tua Ingstone mengetahui bahwa dokter hantu pembunuh ditanamkan dengan perbudakan Gu, dia menggunakan Gu Rahasia Surgawi untuk menyimpulkan bahwa Fang Yuan akan kembali ke perbatasan selatan suatu hari nanti. Karena itu, Pak Tua Ingstone memasang jebakan, menunggu Fang Yuan terjun. Saat ini, Pak Tua Ingstone ragu-ragu, haruskah dia menggunakan Gu Rahasia Surgawi. Meskipun Gu Rahasia Surgawi sangat kuat, ia memiliki kelemahan. Pak Tua Ingstone tidak berhasil setiap kali dia menggunakannya. Delapan dari sepuluh kali dia menggunakan Gu Rahasia Surgawi, itu akan gagal. Jika gagal, Pak Tua Ingstone akan terkena serangan balik dari Gu Abadi. Serangan balik ini baik-baik saja jika itu adalah cedera biasa, tapi itu sangat kuat, siapapun akan mewaspadainya. Tubuh dan jiwa Pak Tua Ingstone tidak terluka, serangan Rahasia Surgawi Gu hanya menargetkan umurnya. Begitu serangan balik terjadi, Pak Tua Ingstone akan kehilangan 10 hingga 70 tahun masa hidupnya. Saat Master Gu berkultivasi, tingkat pencapaian mereka tidak secara langsung meningkatkan umur mereka. Jika Master Gu ingin memperpanjang umurnya, hanya ada satu pilihan terbaik, yaitu Gu Umur. Menggunakan Umur Gu dapat secara langsung meningkatkan Umur Gu Master tanpa efek samping apapun. Selain itu, ada metode lain yang tidak lazim untuk memperpanjang umur. Namun semua metode ini mempunyai kekurangan dan kekurangan. Tubuhku saat ini mempunyai sisa umur 80 tahun. Sekalipun serangan balik yang paling parah mengurangi 70 tahun umurku, aku masih punya 10 tahun, itu cukup bagiku untuk menyelesaikan rencanaku yang menantang surga. Dan untuk masalah sekecil itu, reaksi baliknya biasanya tidak parah, biasanya umurnya 13-14 tahun. Tetapi, apakah pantas bagiku menggunakan Gu Rahasia Surgawi untuk ini? Rencana yang menentang surga ini telah mencapai titik krusial, musuh pasti akan menyadarinya. Di masa depan, saya akan membutuhkan Gu Rahasia Surgawi untuk melakukan pemotongan. Namun, jika saya bisa mendapatkan perjalanan abadi-abadi dari Fang Yuan, itu akan sangat membantu rencana saya yang menentang surga. Jangan membicarakan hal lain, serang saja tanah yang diberkati Langya. Jika saya memiliki perjalanan abadi yang tetap, saya akan dapat menyerang dan bertahan sesuka hati. Apa yang bisa dilakukan roh tanah Langya padaku? Saya tidak akan menderita kerugian sebesar itu kali ini. Patua Ingstone memikirkannya, tapi pada akhirnya menyerah pada ide ini. Meskipun rahasia surga Wigu sangat kuat, itu juga merupakan jebakan. Tingkat keberhasilan penggunaannya terlalu rendah, dan yang terpenting, konsekuensi kegagalannya terlalu parah. Patua Ingstone tidak berani menyianyiakan umurnya. Saat itu, untuk menyimpulkan kemana Fang Yuan menggunakan perjalanan abadi-abadi, dia menyianyiakan 70 tahun umurnya. Pertama, dia menyianyiakan 70 tahun umurnya, dan hasilnya membuatnya tercengang untuk waktu yang lama. Itu sebenarnya di Benua Tengah. Itu sebenarnya adalah tanah yang diberkati Hu Immortal. Bagaimana dia bisa dipindahkan ke tempat itu? Pertemuan kebetulan apa yang dia dapat saat melihat bagian dalam tanah terberkati Hu Immortal? Baiklah, Fang Yuan bersembunyi di tanah yang diberkati dan menolak untuk keluar, rencana Patua Ingstone untuk perjalanan abadi-abadi hampir gagal bahkan sebelum dimulai. Syukurlah, dia terus menggunakan Gu Rahasia Surgawi, menghabiskan 80 tahun lagi masa hidupnya untuk menyimpulkan peluang sukses yang paling mungkin. Suatu hari nanti, Fang Yuan akan kembali ke perbatasan selatan dan berpartisipasi dalam pertempuran Gunung Yitian. Untuk perjalanan abadi tetap ini, Patua Ingstone menghabiskan 150 tahun masa hidupnya. Lupakan saja, karena aku sudah menyimpulkan hasilnya, aku tunggu saja dia. Soal dia membesarkan kelompok serigala bukanlah masalah besar. Sebagai jalur kebijaksanaan Fu Immortal, saya secara pribadi menyiapkan jebakan ini, apakah manusia biasa dapat melarikan diri? Huff Huff. Orang tua Yansi mencibir beberapa kali dan perlahan membuka matanya. Matanya seperti orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak ada pupil, hanya seklera. Dia menatapku penghubung surga, cibiran di wajahnya menjadi lebih intens, kamu adalah manusia fana, kamu benar-benar menghabiskan 150 tahun umurku. Di masa depan, akan menjadi kehormatan bagimu untuk mati di bawah rencanaku. Tentu saja, jangan berpikir untuk bersenang-senang sekarang. Setelah patua Ingstone membuat beberapa pengaturan, Fang Yuan, yang berada di tanah terberkat Tihu Immortal, merasakan ada yang tidak beres. Oh tidak, seseorang membeli bahan penyempurnaan perbudakan serigalagu dalam jumlah besar. Fang Yuan berencana membeli bahan-bahan ini, tetapi patua Ingstone selangkah lebih maju. Dia dengan cepat melakukan gerakannya, tetapi dengan cepat dihalangi. Banyak dewa Gu yang sengaja menaikkan harga, membuatnya mengeluarkan uang lebih banyak, tetapi bahan yang dibelinya tidak sebaik sebelumnya. Fang Yuan menyipitkan mata, tatapannya sedingin jarum, ini mengincarku. Huff, roh tanah langia tidak mungkin, ia tidak memiliki kekuatan yang begitu besar. Lalu, selain keren get, hanya ada old man Ingstone yang misterius itu. He he. Tiba-tiba, Fang Yuan tertawa lagi. Jika ini sebelumnya, dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya saat diserang seperti ini. Tapi sekarang berbeda. Dia punya banyak resep Gu perbudakan serigala. Resep-resep ini tidak hanya dari peringkat 1 hingga peringkat 5, ada juga berbagai jenis resep Gu perbudakan serigala untuk setiap peringkat. 498. Sesaat kemudian, Huff, tatapan Fang Yuan dingin saat dia mengingat nama-nama dewa Gu ini. Orang tua pemancing, batu besar abadi, kecemerlangan petir ibu surgawi. Pak tua Ingstone, jadi itu kamu. Dia akhirnya mengerti siapa yang mengincarnya. Sebagian besar dewa Gu ini adalah orang-orang yang menyerang tanah terberkat Ilangia dalam ingatannya selama 500 tahun. Para dewa Gu ini sebagian besar berasal dari dataran utara, namun ada juga orang-orang dari perbatasan selatan, laut timur, gurun barat, dan benua tengah. Bersama dengan Old Man Ingstone, kekuatan Gu imortal yang tersembunyi ini sungguh besar. Karena konfrontasi yang tidak biasa ini, Fang Yuan mengetahui banyak informasi, diam-diam dia terkejut. Kekuatan macam apa ini, dan siapa yang menciptakannya? Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu, dia tidak tahu apa-apa. Kekuatan sekuat itu bersembunyi di balik layar, itu bukanlah ular berbisa-biasa, tapi harimau ganas di hutan. Apa yang direncanakannya, apa tujuannya? Peran apa yang dimainkannya dalam pembangunan masa depan dan pertempuran besar di lima wilayah? Apa posisi Pak Tua Ingstone dalam angkatan ini? Memikirkan konfrontasi sebelumnya, sepertinya arus bawah sedang melonjak, dari awal hingga akhir, mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, mereka hanya bertindak. Para pengamat tidak akan bisa merasakannya, mereka hanya akan berpikir itu adalah perang penawaran yang normal. Bahkan Fang Yuan sendiri, jika bukan karena ingatannya selama lima ratus tahun, dia hanya akan berpikir bahwa dia tidak beruntung dan menghadapi persaingan yang ketat saat membeli sumber daya. Mereka menyerang secara diam-diam dan ikut campur, tetapi setelah menyadari bahwa mereka tidak dapat menghentikan mereka, mereka diam-diam berhenti. Keseluruhan aksinya seperti melempar batu ke dalam air, setelah beberapa kali beriak, air menjadi tenang kembali. Fang Yuan paham betul bahwa alasan dia bisa lolos dari serangan pihak lain adalah karena resep Gu dari Land Spirit of Langya hanyalah sebuah fondasi. Yang terpenting, pihak lain tidak mau membeberkannya, tidak ingin menimbulkan kecurigaan, sehingga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Meskipun Fang Yuan adalah seorang Fu Immortal di kehidupan sebelumnya, dia sekarang adalah seorang manusia fanah. Meskipun dia memiliki tanah yang diberkati, dia tidak dapat menandingi kekuatan gabungan dari dua dewa Gu, belum lagi gerbang derek dan kekuatan yang misterius dan kuat. Alasan kenapa aku menarik perhatian patua Ingstone kemungkinan besar karena Gu perjalanan abadi yang telah diperbaiki. Fang Yuan berpikir sendiri. Saat itu, dia menyempurnakan Gu abadi di depan semua orang dengan tubuh fanahnya, itu benar-benar terlalu mencolok dan menarik perhatian. Gu abadi, bahkan dewa Gu pun jarang memilikinya. Apalagi Gu peringkat enam tingkat atas seperti Fixed Immortal Travel. Gu Immortals tentu saja menginginkannya. Itu semua karena pusat perhatiannya terlalu besar. Tapi Fang Yuan tidak punya pilihan. Dipaksa oleh situasi saat itu, dia hanya bisa melakukan ini. Melakukan hal itu juga merupakan hasil terbaik. Tidak ada hasil yang lebih baik. Setelah sekian lama, beritanya pasti sudah menyebar sekarang. Gerbang Derek pasti akan menyelidikinya, tapi sebenarnya ini adalah hal yang bagus. Semakin banyak mereka menyelidikinya, semakin banyak pula yang mereka ketahui tentang latar belakangku. Aku baru berusia 30-an, aku adalah seorang gelandangan dari sebuah klan kecil yang hancur, seorang kultifator tunggal. Agar lebih praktis, aku adalah seorang Master Gu yang jahat. Orang seperti itu memiliki bakat rendah dan kekurangan sumber daya. Dia benar-benar bisa mendapatkan pemandangan dari tanah yang diberkat Ihu Imortal dan menyempurnakan Gu abadi. Bagaimana ini mungkin? Ibarat seekor semut yang tiba-tiba membesar dan menelan seekor gajah. Babi gendut itu tiba-tiba menumbuhkan sayap dan terbang lebih tinggi dari elang. Dilihat dari sudut pandang bumi, ini tidak ilmiah. Dengan cara ini, mereka secara alami akan menebak bahwa ada ahli di belakangku. Pakar seperti itu setidaknya haruslah seorang Gu Imortal yang kuat dan misterius. Dan saya hanyalah bidak catur yang dikeluarkan oleh orang di balik layar. Jadi, jika mereka ingin berurusan dengan saya, mereka harus mempertimbangkan orang di balik layar atau organisasi di balik layar. Jika ada organisasi di balik layar, apakah itu sekelompok orang, atau klan super, atau sekte super. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Semua orang ingin menyelidiki lebih dalam, mencari tahu dengan cara apapun. Sebelum saya mengetahuinya, selama saya bersembunyi di tanah terberkat Ihu Imortal dan tidak melakukan apapun yang menyentuh keuntungan mereka. Mereka hanya akan menyelidiki saya dan tidak akan melakukan sesuatu yang serius. Pikiran melintas di benak Fang Yuan saat dia menganalisis situasi saat ini dengan kecepatan kilat. Tentu saja situasi ini hanya sementara. Kertas tidak bisa menyembunyikan api, begitu mereka mengetahui kebenaran atau kehilangan kesabaran, saya akan mendapat masalah. Begitu gerbang Derek menyerang tanah yang diberkati Ihu Imortal, hasil terbaik bagi Fang Yuan adalah meledakkan diri sendiri tanah yang diberkati itu. Kedua belah pihak akan menderita kerugian besar dan tidak ada yang bisa mendapatkan gunung Danghun. Tanpa perlindungan tanah yang diberkati, Fang Yuan akan menjadi tikus jalanan yang ingin dibunuh semua orang. Alasan mengapa dia menciptakan identitas Chang San Yin adalah untuk mempersiapkan hari hujan dan meninggalkan jalan mundur untuk masa depan. Seekor kelinci yang licik memiliki tiga liang, Fang Yuan adalah karakter yang tangguh di jalur iblis, dia secara alami memahami hal ini dengan baik. Setelah memilah pikirannya, Fang Yuan menghela nafas. Dia harus berkultivasi dengan cepat dan menjadi gui mortal lagi sebelum keren get dan kekuatan misterius mulai bergerak. Namun meski begitu, ini akan menjadi bencana besar. Jika dia tidak bisa melewatinya, dia akan hancur berkeping-keping dan mati. Tekanannya sangat besar. Meskipun Fang Yuan memperoleh manfaat terbesar di tanah yang diberkati tiga raja, setelah pertempuran ini, dia kehilangan inisiatif. Jangkrik musim-semi musim gugur, gerbang derek, gunung Danghun, kekuatan misterius, tanah terberkahi, bencana duniawi. Meskipun dia memperoleh tanah yang diberkat ihu imortal dan kekuatannya meningkat tajam, dia berada dalam situasi yang lebih berbahaya. Segala macam situasi yang intens dan berbahaya menekannya selangkah demi selangkah, seperti cambuk atau sabit, mendorongnya maju dari belakang. Jika dia sedikit lebih lambat, hasilnya tidak terbayangkan. Jika itu adalah orang lain, mereka pasti sudah kehabisan akal dan kekuatan mereka dan akan dihancurkan oleh situasi yang runtuh. Hanya Fang Yuan yang memutar otak dan memutar otak untuk menemukan jalan keluar dari situasi berbahaya ini. Namun meski dia bekerja keras seperti ini, situasinya tetap tidak membaik. Sama seperti sekarang, dia menemui masalah baru. Dia tidak memiliki cukup batu yuan abadi. Dia awalnya menjual resep imortal gu dalam jumlah besar dan memperoleh 28 batu yuan abadi. Namun setelah menggunakannya beberapa kali, terutama setelah pembelian skala besar ini, dia telah menghabiskan terlalu banyak batu abadi dan hampir mencapai dasar. Saat ini, Fang Yuan hanya memiliki 4 batu yuan abadi yang menyedihkan. Namun masih banyak hal yang perlu dia investasikan. Tanpa pilihan, dia hanya bisa berhenti berinvestasi di kelompok serigala untuk sementara. Namun rencana Fang Yuan adalah mengembangkan jalur perbudakan dan jalur kekuatan secara ganda. Sekarang dia memiliki celah kedua, rencana ini menjadi lebih mungkin dilakukan. Biasanya ada 3 aspek yang menentukan jalur perbudakan kekuatan gu master. Aspek pertama adalah skala kelompok binatang perbudakan. Aspek kedua adalah jalur perbudakan cacing gu di celah master gu. Aspek ketiga adalah jalur perbudakan jiwa guru gu. Semakin dalam fondasi jiwa, semakin banyak kelompok binatang yang bisa mereka kendalikan, dan semakin kuat raja binatang yang bisa mereka taklukkan. Semakin lama mereka dapat memerintahkan kelompok binatang untuk bertarung, semakin lama mereka dapat melakukannya. Melalui pembelianku dalam jumlah besar, skala kelompok serigalaku telah mencapai tingkat kedua di dunia Fana Dataran Utara. Tingkat pertama adalah tiga ahli jalur perbudakan terbesar di zaman sekarang, Mazun, Jiangbaoya, dan Yangpoying. Tetapi jalur perbudakanku, Cacinggu berasal dari Chang San Yin dan hanya berada di peringkat empat. Saya perlu menaikkan mereka ke peringkat lima untuk menghadapi Perang Dataran Utara. Untungnya gunung Danghun sedang sekarat, tapi saya masih bisa memanfaatkannya. Dengan nyali gu, pengeluaran saya sangat berkurang. Tapi selain itu, saya masih membutuhkan gu jiwa serigala dalam jumlah besar untuk terus mengubah jiwa manusia serigala. Menghadapi kebutuhan budidaya yang cepat, Batu Yuan abadi di tangan Fang Yuan tidak mencukupi. Membeli kelompok serigala hanyalah aspek pertama dari tiga aspek jalur perbudakan. Selanjutnya, dia pergi ke jual Yellow Skies dan membeli beberapa resep gu, banyak bahan penyempurnaan gu, serta gu jiwa serigala peringkat lima yang sangat diperlukan untuk budidayanya di masa depan. Totalnya ada delapan belas. Dengan cara ini, dia menghabiskan Batu Yuan abadi lainnya dan hanya tersisa tiga. Tatapan Fang Yuan tertuju pada peninggalan gu. Bukaan keduanya baru saja terbentuk dan hanya berada di peringkat satu tahap awal, dia harus mulai berkultivasi dari awal. Tapi dari mana Fang Yuan punya waktu? Menggunakan peninggalan gu secara langsung untuk meningkatkan budidayanya dapat membantunya dalam waktu singkat. Meskipun ia memiliki niat tersebut, karena kurangnya Batu Yuan yang abadi, Fang Yuan hanya bisa puas dengan pilihan terbaik berikutnya, yaitu membeli peninggalan gu perunggu, besi merah, perak, dan emas kuning. Selanjutnya, dia memilih cacing gu untuk memodifikasi tubuhnya. Tubuh itu seperti kantong kulit, berisi jiwa. Jika jiwa kuat, tetapi raga tidak cukup kuat, maka akan menjadi penghambat dan menghambat pertumbuhan jiwa. Begitu pula jika tubuhnya tidak cukup kuat, maka ia harus berhati-hati saat menggunakan jalur kekuatan cacing gu. Jika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, sebelum mengenai musuh, urat dan dagingnya akan robek dan tulangnya akan patah. Ketika Fang Yuan menyelesaikan transaksi ini, dia hanya memiliki dua Batu Yuan abadi yang tersisa. Dia menyimpan kedua Batu Esensi abadi ini sebagai cadangan jika terjadi situasi yang tidak terduga. Selama dua hari berikutnya, Fang Yuan tidak meninggalkan tanah yang diberkati Hu Imortal Ini nyali terakhir Gu. Memanjat tebing, Fang Yuan mengulurkan tangannya dan membuka Gu ini. Percikan. Mengikuti suara lembut, air berlumpur berwarna coklat kekuningan mengalir keluar. Ini adalah Gu yang buruk, tubuhnya terkorosi oleh lumpur yang sangat kuat, kekuatan imortal Gu dan tidak lagi memiliki efek ajaib dalam menumbuhkan jiwa. Vitalitas gunung Danghun melemah, Gu nyali yang baik semakin berkurang. Tapi setelah beberapa hari pengumpulan, karena banyaknya nyali, jiwaku telah mencapai ribuan jiwa manusia. Fang Yuan memejamkan mata dan merasakan jiwa di dalam tubuhnya. Jiwa seribu manusia ini jelas lebih padat dari sebelumnya, memberikan perasaan berat. Rasanya seperti dimasukkan secara paksa ke dalam tubuh Fang Yuan, menimbulkan perasaan meluap. Jiwa seribu manusia adalah simbol ahli jalur perbudakan. Saat itu, Chang San Yin memiliki ribuan jiwa manusia. Fang Yuan perlahan membuka matanya dan sambil berpikir, dia memanggil Little Hu Imortal dan segera memindahkannya ke istana Danghun. Duduk bersila di atas bantal, dia mengeluarkan peninggalan perak putih Gu. Setelah pengujian sebelumnya, peninggalan perak putih Gu ini tidak memiliki masalah, jadi Fang Yuan menyuntikkan esensi purba ke dalamnya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan memeriksa lubang keduanya, menganggup puas. Bukaan kedua juga telah mencapai tahap puncak peringkat tiga. Dengan cara ini, bukaan pertama Fang Yuan berada di peringkat lima tahap puncak, esensi purba kristal ungu. Bukaan kedua adalah tahap puncak peringkat tiga, esensi purba salju perak. Esensi purba salju perak, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan esensi purba kristal ungu, setidaknya bisa memberikan bantuan kepada Fang Yuan. Lagipula, dalam kontes istana Kekaisaran Dataran Utara, Gu Master peringkat tiga adalah kekuatan inti yang mutlak. Setelah aku menggunakan peninggalan emas kuning Gu, aku akan mencapai tahap puncak peringkat empat, itu akan lebih baik lagi. Tentu saja, yang paling membuat saya bahagia adalah aperture kedua saya telah memberi saya Gu penting lainnya. Dengan cara ini, saya dapat memiliki dua vital Gu. Terlepas dari Gu yang dapat dikonsumsi, Cacing Gu pilihan pertama Master Gu akan menjadi Gu vitalnya. Gu vital dan Master Gu memiliki hubungan paling dekat, bisa dikatakan kehidupan mereka saling terkait. Tidak peduli pihak mana yang menderita kerugian besar, pihak lain juga akan terkena dampaknya. Gu vital mempunyai keunggulan yang tidak dapat dicapai oleh Cacing Gu lainnya, yaitu setelah penyempurnaan gagal, tidak peduli seberapa para serangan baliknya, Cacing Gu asli masih dapat dipertahankan. Oleh karena itu, sebagian besar Master Gu memperlakukan Gu yang vital sebagai Gu inti mereka. Biasanya, Cacing Gu terkuat di tangan seorang Master Gu adalah Gu vitalnya. Setelah Gu vital terbentuk, sulit untuk diubah. Namun, situasi ini tidak bersifat mutlak. Jika seorang Master Gu memperoleh Cacing Gu yang sangat bagus dan ingin memeliharanya sebagai Gu vitalnya, mereka harus menghancurkan Gu vital aslinya. Namun tindakan ini sangat berbahaya. Setelah Gu yang vital dihancurkan, Master Gu akan sangat terlibat. Paling-paling, mereka akan menderita luka berat. Paling buruk, mereka akan mati. Setelah terlahir kembali, Gu vital Fang Yuan adalah jangkrik musim-semi musim gugur yang tertidur di tengah celah pertamanya, tidak bisa bergerak. Kini, setelah ia mendapatkan aperture kedua, ia mempunyai kesempatan untuk memilih Gu vital keduanya. Meskipun dia bisa menebaknya dari resep Gu, kesempatan nyata untuk memilih membuat Fang Yuan senang. Gu mana yang harus dia pilih sebagai Gu vital kedua yang krusial? Immortal Gu harus dieliminasi terlebih dahulu. Bukaan kedua hanyalah bukaan fana peringkat tiga, sulit untuk menyimpan Gu abadi. Jangkrik musim-semi musim gugur adalah kasus khusus. Selain jangkrik musim-semi musim gugur, Fang Yuan masih memiliki perjalanan abadi-abadi. Lumpur Gruel, dua Gu abadi. Tapi lumpur bubur Immortal Gu hanya bisa digunakan sekali, jika dia menggunakannya sebagai fu vitalnya, setelah lumpur bubur Immortal Gu menghilang, Fang Yuan pasti akan menderita luka berat. Suatu hal yang bodoh, Fang Yuan tentu saja tidak akan melakukannya. Sedangkan untuk perjalanan abadi-abadi, letaknya jauh di padang rumput beracun, tidak layak untuk disebutkan. Tanpa ragu-ragu, Fang Yuan mengambil keputusan. Ini adalah upaya habis-habisan peringkat tiga Gu. Dia ingin menempuh jalur pengembangan ganda jalur kekuatan dan jalur perbudakan, upaya sekuat tenaga Gu diperlukan, itu juga merupakan inti jalur kekuatan yang paling ideal. Sebelumnya, Fang Yuan bersekongkol melawan seratus pertempuran Gu yang tak terkalahkan untuk memastikan keamanan upaya habis-habisan Gu selama proses penyempurnaan. Namun karena kombinasi keadaan yang aneh, Fang Yuan tidak punya pilihan selain menggunakan ratusan pertempuran Gu yang tak terkalahkan untuk menyempurnakan perjalanan abadi-abadi Gu. Selama upaya sekuat tenaga, Gu menjadi Gu vital keduanya. Fang Yuan tidak perlu lagi khawatir akan kegagalan dalam penyempurnaan Gu. Dia telah kehilangan cacing Gu yang berharga ini. Dua hari, dalam sekejap. Setelah meninggalkan tanah terberkat Ihu Imortal, Fang Yuan menggunakan Gustargate dan kembali ke dataran utara. Tanah yang diberkat Ihu Imortal berbeda dari dunia luar. Waktu mengalir lima kali lebih cepat dari biasanya. Fang Yuan menghabiskan dua hari di tanah yang diberkati, tetapi dia hanya menghabiskan satu malam di dataran utara. Saat itu fajar. Di Cakrawala, ada warna ungu lembut dan putih. Saat matahari terbit, rerumputan liar di kejauhan berangsur-angsur berubah dari warna aslinya yang hitam menjadi hijau berminyak. Danau Bulan Sabit berkilau dengan cahaya kemasan. Cahaya pagi menyinari wajah Fang Yuan. Dia tersenyum dan melihat ke sampingnya. Kelompok serigala yang awalnya jarang. Banyak siluet serigala putih memenuhi kawanan serigala. Ini semua serigala air, jumlahnya sudah melebihi 10 ribu. Mereka dipimpin oleh segudang raja binatang serigala air dan memiliki 6 ribu raja serigala. Adapun kelompok serigala api merah terang lainnya, kelompok serigala malam, kelompok serigala bermutasi dan lainnya, Fang Yuan tidak mengeluarkan mereka. Akan terlalu mencolok dan tiba-tiba jika mengeluarkannya sekaligus. Fang Yuan menyamar sebagai Chang San Yin karena dia ingin mengelola identitas ini dengan baik, sehingga dia harus menghindari pengungkapan dirinya. Tapi serigala air berbeda. Perjalanan Fang Yuan kali ini adalah mengunjungi serigala air liar. Kemunculan serigala air mudah dijelaskan. Tetapi jika kaisar binatang serigala malam atau serigala yang bermutasi muncul, itu tidak masuk akal. Selanjutnya, saya akan terus menghadapi kelompok serigala air liar. Fang Yuan menunggangi serigala punuk dan sambil berpikir, seluruh kelompok serigala berangkat lagi, menuju tujuan berikutnya. Tiga hari kemudian, di tepi danau tertentu di samping Danau Bulan Sabit, para mastergu dari kedua klan saling menatap dengan marah. Zhong Fei Yu, klan Zhong Mu adalah pengganggu yang tidak dapat ditoleransi. Kelima kumbang gemuk kulit hitam ini jelas milik klan kami. Namun, kamu benar-benar berani merebut mereka secara terang-terangan di siang hari bolong. Salah satu kepala klan, Chai Zhang, meraung dengan marah. Omong kosong, kami punya kesepakatan saat itu, klan kami bertetangga dengan sarang serigala air ini sebagai batasnya. Jadi, ini adalah wilayah klan Chai kami. Kelima serangga gemuk berkulit gelap ini telah datang ke wilayah keluarga Zhong saya, jadi tentu saja mereka milik keluarga Zhong saya. Patriar keluarga Zhong, Zhong Fei Yu, mencipir. Gu master dari klan Chai mendengar hal ini dan merasa sangat marah. Wajah Chai Zhang memerah karena marah saat dia menegur, tidak tahu malu. Klan Chai kita hari ini sedang membongkar kema untuk bergegas ke pertemuan pahlawan, tentu saja kita harus lewat sini. Mata Zhong Fei Yu bersinar dengan cahaya dingin saat dia berkata, jadi, ini adalah kesalahan klan Chai-mu. Kamu bisa saja lewat sini, kenapa harus melewati kam klan saya? Para mastergu dari klan Chai sangat marah. Perkemahan klan Zhong berada di lokasi yang sulit, menempati jalur utama. Jika klan Chai mengambil jalan memutar, itu akan menjadi lebih merepotkan karena setidaknya akan ada tiga kelompok binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Tindakan klan Zhong sebenarnya adalah pemerasan yang disengaja. Zhong Fei Yu, bukankah tata kerama makanmu terlalu jelek? Chai Zhang mengertakan gigi dan mengucapkan kata-kata ini. Zhong Fei Yu mengangkat bahunya dengan acu-ta'acu dan mencibir, jika klan Chai Anda tidak yakin, kita bisa mengadakan kontes. Momentum gu masters dari klan Chai mengalami stagnasi. Klan Chai adalah klan skala kecil, tetapi klan Zhong telah berkembang menjadi klan skala menengah dua tahun lalu. Klan Zhong kuat, jika mereka bertarung, klan Chai pasti akan menderita. Sebagai pemimpin klan Chai, Chai Zhang jelas akan hal ini. Dia juga ingin mundur, tetapi ketiga kumbang kulit hitam gemuk ini membawa sumber daya klan yang paling berharga. Sumber daya ini dikumpulkan dengan cermat oleh klan Chai ketika mereka ingin bergabung dengan Liu Wenwu. Jika dia menyerahkannya, Chai Zhang tentu saja akan sangat tidak mau. Haruskah dia melawan atau mundur? Saat kedua belah pihak menemui jalan buntu dan Chai Zhang ragu-ragu, lolongan serigala terdengar tidak jauh dari sana. Melolong-melolong. Raungan serigala naik dan turun, tanpa henti. Pada saat yang sama, langkah kaki sejumlah besar kelompok binatang terdengar oleh angin. Formasi seperti itu. Itu kelompok serigala. Sekarang sudah tengah hari, dan ini dekat sarang serigala air, bagaimana bisa ada kelompok serigala liar. Anggota klan Zong dan Chai segera merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Mereka mengalihkan pandangan ke arah sumber suara. Mereka melihat kelompok serigala yang agung itu seperti sungai yang panjang, mengalir melalui hutan yang jarang dan mengalir menuju kelompok itu. Di antara kelompok serigala ini, terdapat serigala malam yang kuat, serigala penyu dengan pertahanan yang dalam, dan serigala angin yang luar biasa. Kebanyakan dari mereka adalah serigala air dengan bulu putih. Berbagai jenis serigala berkumpul secara harmonis untuk membentuk pasukan. Adegan seperti itu. Hanya ada satu alasan. Jantung Chai Zhang berdebar kencang. Dia segera memikirkan satu orang, Chang San Yin. Ekspresi Zong Fei Yu juga berubah menjadi sangat jelek. Klan Zong mereka juga ingin bergabung dengan Tuan Muda Liu Wenwu. Oleh karena itu, mereka mendambakan sumber daya klan Chai, namun pada saat genting ini, seseorang tampaknya mengganggu rencana mereka. Saat kelompok serigala mendekat, para mastergu dari kedua klan menjadi gelisah. Kelompok serigala yang sangat besar. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. His. Dalam skala seperti itu, setidaknya ada 28 ribu serigala penyu, 15 ribu serigala malam, dan lebih banyak serigala angin daripada serigala malam. Serigala air adalah yang paling banyak jumlahnya, sekitar 32 ribu. Seseorang menghirup udara dingin, dan dengan pengalamannya yang kaya, dia membuat perkiraan kasar. Ada terlalu banyak serigala, mereka menyebar dengan anggun, membentuk lingkaran berbentuk setengah bulan, menutupi para mastergu dari kedua klan. Langsung, mastergu dari klan Zong dan Chai dikepung oleh kelompok serigala, dan dengan punggung menghadap dano sabit, mereka berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Bukankah mereka mengatakan Chang San Yin menderita kerugian besar ketika dia menyerang klan Pei, Bei, dan Zheng? Kenapa dia masih punya banyak serigala? Bibir Chai Zhang menjadi kering. Kelompok serigala itu padat, tidak hanya mengelilinginya, banyak juga yang bersembunyi di dalam hutan, sosoknya tidak jelas. Zong Fei Yu tidak lagi memiliki sikap santai dalam menindas yang lemah, dia melihat ribuan raja binatang buas dan banyak sekali raja binatang buas dalam kelompok serigala, jantungnya naik ke tenggorokannya. Jalur perbudakan berbeda dengan jalur lainnya, seringkali jalur ini dapat mengubah situasi dengan kekuatannya sendiri. Jalur perbudakan biasa yang dilakukan para mastergu tidak bisa diremehkan. Apalagi Chang San Yin. Zong Fei Yu sangat jelas bahwa serigala di depannya ini cukup untuk memusnahkan klan Zongnya dua atau tiga kali lipat. Karena mereka sekarang berada di hutan belantara, tidak ada bahaya di sekitar mereka. Tanpa tembok kam, mereka tidak punya kedalaman, tidak ada waktu untuk beristirahat, dan tidak ada waktu untuk memulihkan esensi purba mereka. Serigala punuk yang membawa Fang Yuan bergoyang saat berjalan keluar hutan, muncul di depan semua orang. Ubah San Yin, Zong Fei Yu dan Chai Zhang berteriak pada saat bersamaan. Seketika, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di wajah Fang Yuan. Fang Yuan tanpa ekspresi, menunggangi serigala punuk, dia menegakkan tubuh bagian atasnya sesuai dengan kebiasaan Chang San Yin. Tatapannya seperti anak panah, menyapu semua orang tanpa berbicara. Tapi bibirnya yang terkatuk rapat sepenuhnya menunjukkan temperamen Chang San Yin yang angkuh dan menyendiri. Gumaster dari klan Zong dan Chai tidak bisa bersuara. Mereka merasa seperti ada batu besar yang menekan jantung mereka, udara membeku sehingga sulit bernapas. Terutama ketika mereka memikirkan rekor pertempuran Raja Serigala Chang San Yin dalam menantang tiga klan dalam satu malam, banyak dari tubuh mereka mulai gemetar. Klan Pei, Bei, dan Zheng semuanya merupakan klan menengah yang berpengalaman. Dan klan Chai hanyalah suku berukuran kecil, sedangkan klan Zong baru saja menjadi suku menengah belum lama ini. Zong Fei Yu dan Chai Zhang saling berpandangan, melihat keseriusan di mata satu sama lain, serta niat untuk bekerja sama. Keduanya merasakan kepahitan yang sama di hati mereka, kedua belah pihak yang tadinya bertengkar, kini punya niat untuk bekerja sama. Tipuan takdir ini sungguh membuat mereka tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tuan Chang San Yin, saya, Zong Fei Yu, telah mendengar tentang ketenaran Anda, Zong Fei Yu mengertakkan gigi, melangkah keluar dari kerumunan dan membungkuk dalam-dalam ke arah Fang Yuan. Tidak ada yang merasa ada yang salah dengan tindakan pemimpin suku besar Zong Fei Yu. Pihak lainnya adalah Chang San Yin. Namun sebelum Zong Fei Yu selesai berbicara, Fang Yuan melambaikan tangannya dan dengan ringan berkata, kalian semua, enyahlah, jangan halangi aku. Mata Zong Fei Yu terbuka lebar, kemarahan dan penghinaan yang tak bisa disembunyikan terlihat di matanya. Tapi dia tidak membalas, malah menundukkan kepalanya dan membungkuk ke arah Fang Yuan, sebelum berbalik dan mengumpulkan Master Gu Suku Zong mundur. Cai Zhang mengamati ekspresinya dan dengan cepat berteriak, kami akan mundur juga. Segera, kerumunan itu melonjak saat para Master Gu dengan cepat mundur ke tempat yang jauh. Segera, hanya kelompok Serigala dan Fang Yuan yang tersisa di tepi danau yang awalnya dipenuhi manusia. Tentu saja, ada juga tiga kumbang lemak kulit hitam lambat yang tidak dapat dihilangkan tepat waktu. Fang Yuan melirik ketiga kumbang lemak kulit hitam ini dan tidak mempermasalahkannya. Hal yang diperebutkan kedua suku itu, menurutnya kurang menarik. Ada lebih dari 4.000 serigala air yang tinggal di sarang serigala air ini, sekumpulan seribu binatang buas. Meski serigala air jarang menginjakan kaki di darat, lain halnya jika rumahnya diserbu musuh asing. Merasakan kelompok Serigala Fang Yuan bergegas mendekat, kelompok Serigala air liar ini meninggalkan sarangnya dan menyerang bersama, bentrok dengan kelompok Serigala Fang Yuan. Karena terhambat, momentum kelompok Serigala Fang Yuan melambat. Tapi dia mendengus dan mengaktifkan serigala melolonggu, pada saat yang sama mengirimkan tiga kelompok bala bantuan untuk memperkuat mereka. Kelompok Serigala air liar hanya bertahan beberapa saat sebelum mereka tidak dapat menahan tekanan dan segera berpencar, kehilangan momentum. Menjauh. Patriark, barang-barang kita masih di sana. Seorang tetua keluarga Cai menatap kekejauhan dengan enggan. Pemimpin suku Cai, Cai Zhang menghela nafas panjang, lupakan saja, jika kita kehilangannya, itu lebih baik daripada kehilangan nyawa. Haruskah kita tinggal dan melihatnya? Orang seperti Chang San Yin mungkin tidak tertarik dengan ketiga kumbang lemak kulit hitam ini. Sesepuh suku Cai lainnya mengharapkan suatu kebetulan. Tapi Cai Zhang mengerti dan mendengus, jika kamu tidak takut menyinggung Chang San Yin dan memprovokasi pembantaiannya, kamu boleh tetap di sini. Ekspresi sesepuh suku Cai ini membeku. Huff, menurutmu suku Zhong tidak memikirkan hal ini. Sekalipun Chang San Yin tidak tertarik, kami tidak akan bisa mendapatkan sumber daya ini. Huff, dengan ahli seperti Chang San Yin di sini, kita tidak bisa tinggal di Danos Sabit ini lagi, ayo lanjutkan dan pergi. Cai Zhang melambaikan tangannya, nadanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan, kebencian, dan bahkan lebih banyak lagi ketidakberdayaan. Suku Cai hanyalah suku berskala kecil dengan kekuatan lemah. Terutama selama 10 tahun badai salju, ketika Istana Kekaisaran memperebutkan supremasi, naga dan ular muncul dari daratan, seluruh dataran utara dipenuhi dengan perselisihan dan kekacauan yang tak ada habisnya. Suku seperti suku Cai ibarat perahu kecil di pusaran kekacauan, hanyut bersama angin dan hujan. Hanya dengan melekatkan diri pada kekuatan yang lebih kuat barulah mereka dapat meningkatkan peluang untuk bertahan hidup. Suku Cai mendirikan kemah dan pergi tanpa ragu-ragu. Sesaat kemudian, Master Gu investigasi suku Zhong melapor kepada Zhong Fei Yu dengan wajah penuh ketakutan, Tuan, serigala Wang dan memperoleh kemenangan penuh. Dia menghancurkan sarang serigala itu dengan satu jentikan tangannya. Dari lebih dari 4.000 serigala air, ia berhasil merekrut hampir 3.000, dan ia hanya kehilangan 300. Zhong Fei Yu dan Eselon atas klan Zhong gemetar saat mendengar ini. Rasio korban seperti ini sungguh mengerikan. Pantas saja kawanan serigalanya bisa diisi ulang dengan begitu cepat. Tuan Patriark, Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Perintah Chang San Yin telah melampaui alam fana, telah menjadi sebuah bentuk seni. Master Gu investigasi menyeka keringat dingin di dahinya dan menambahkan. Zhong Fei Yu mendengus dingin, tidak mau menurunkan semangatnya sendiri. Dia dengan tegas berkata, Chang San Yin memiliki segudang raja binatang serigala air. Pemimpin kelompok serigala liar ini hanyalah raja seribu binatang. Begitu mereka mulai bertarung, serigala air akan ditekan oleh miriat Wolf King, dan kekuatan pertempuran mereka akan melemah. Juga lebih mudah untuk menggabungkannya. Kemana perginya ketiga kumbang gemuk kulit hitam itu? Master Gu yang melakukan investigasi menjawab, mereka ditangkap oleh Chang San Yin. Ekspresi Zhong Fei Yu langsung berubah jelek. Kali ini, dia mencari wall dan pulang tanpa dicukur, bukan saja dia tidak mendapatkan sumber dayanya, dia bahkan menyinggung klan Chai. Omong-omong, klan Chai dan klan Zhong adalah mertua dan memiliki hubungan dekat sebelumnya. Jika tidak, mereka tidak akan bermigrasi bersama, memilih untuk tinggal bersebelahan dan saling membantu saat mendirikan kemah. Namun, dunia ini kejam. Saat ini, kontes istana kekaisaran tidak hanya berkaitan dengan keuntungan klan Zhong dan klan Chai, namun juga menyangkut kelangsungan hidup kedua klan. Hubungan mereka sebelumnya hanyalah sebuah metode untuk melindungi keuntungan mereka sendiri. Ketika tiba waktunya untuk meninggalkannya, mereka akan meninggalkannya tanpa ragu-ragu. Di tenda utama, terjadi keheningan yang menindas. Setelah beberapa lama, Zhong Fei Yu menghirup udara keruh orang seperti Chang San Yin, bahkan jika kita mengumpulkan semua kekuatan klan Zhong kita, kita tidak akan bisa menandinginya. Tapi dataran utara bukan satu-satunya klannya, ada tiga tuan perbudakan yang lebih kuat darinya. Kami akan mengingat ini dulu, setelah kami bergabung dengan Tuan Muda Liu Wenwu, suatu hari nanti, kami akan membalasnya hari ini. Tetua Zhong klan mengangguk setuju. Tidak lama kemudian, klan Zhong pun memulai perjalanannya. Sembilan hari kemudian, Fang Yuan memimpin kelompok serigala yang telah berkembang beberapa kali dan kembali ke kam suku Ge. Ge Guang memimpin para petinggi suku Ge dan keluar untuk menyambut mereka. Yang mulia tetua tertinggi, kultifasi Anda telah pulih. Ketika Ge Guang merasakan aura tahap puncak peringkat 4 Fang Yuan, dia terkejut. Fang Yuan mengangguk, menjawab dengan jelas, saya sudah pulih, sekarang saatnya untuk melakukannya. Saat itu, budidaya Chang San Yin berada di peringkat 4 tahap puncak. Setelah itu, dia bertarung dengan bandit Hatu Gu dan berada di ambang kematian, berhibernasi di bawah tanah. Namun kini, bukaan pertama Fang Yuan telah mencapai tahap puncak peringkat 5. Meskipun masih tertindas oleh dataran utara, ia masih memiliki aura tahap awal peringkat 5. Saat ini, aura tingkat puncak peringkat 4-nya hanya disamarkan menggunakan gu penyembunyi nafas. Adapun bukaan keduanya, karena ia telah memasuki dataran utara terlebih dahulu dan diakui oleh dataran utara, maka tidak ditekan oleh wilayah tersebut dan masih berada di peringkat 3 tahap puncak. Dengan menyembunyikannya seperti ini, lalu melepaskannya selangkah demi selangkah, dia tidak hanya dapat mempertahankan kartu asnya, dia juga dapat memberikan proses penerimaan bertahap kepada orang lain. Fang Yuan mengikuti petinggi suku G kembali ke kam. Kam suku G semakin meluas, dan di sepanjang jalan, mereka bisa melihat pemandangan konstruksi yang ramai. Sejumlah besar budak fana dan bahkan budak guru Gu dikerahkan secara sembarangan oleh anggota suku G. Pemenang mengambil segalanya, inilah kekejaman perang, tapi juga keindahan perang. Para petinggi suku G sangat gembira. Suku G telah mencaplok suku B dan suku Zheng, kekuatan mereka meningkat pesat. Hari-hari ini, mereka telah bekerja keras untuk mencerna hasil yang diperoleh, dan kekuatan seluruh suku juga meningkat pesat. Masalah terbesar saat ini adalah kelangkaan perbudakan Gu. Jika kita memiliki perbudakan Gu dalam jumlah besar, kita dapat menempatkan para master budak Gu ini di medan perang. Ini akan sangat meningkatkan kekuatan tempur suku G kita. G guang menghela nafas. Slaferi Gu adalah cacing Gu yang bisa mengendalikan manusia. Tapi manusia adalah roh dari semua makhluk hidup, mereka lebih sulit dikendalikan daripada binatang buas. Beban jiwa semakin besar, terutama saat memperbudak master Gu yang berjiwa kuat. Jadi, pada dasarnya, seorang guru Gu jarang mengendalikan lebih dari lima budak. Jumlah budak master Gu bahkan lebih sedikit. Biasanya, seorang master Gu hanya bisa mengendalikan satu budak master Gu, jika lebih banyak, beban jiwa akan semakin besar. Dan bagi para budak Gu master yang berjiwa kuat, untuk mengendalikan mereka, seseorang harus memiliki jiwa yang lebih kuat daripada budak Gu master. Fang Yuan secara alami memiliki kemampuan untuk mendapatkan perbudakan Gu dalam jumlah besar. Tapi dengan cara ini, dia akan membeberkan banyak hal. Dalam rencananya, keluarga Ge hanyalah bidak catur. Dia tidak perlu memikirkan mereka. Selanjutnya, saya akan melanjutkan kultivasi dan kultivasi saya yang tertutup. Jaga kelompok serigala ini, kata Henry Fang. Iya, Ge guang dengan cepat menjawab dengan hormat, tapi dia mengeluh dalam hati. Suku Ge sekarang sedang berkembang, dan membutuhkan tenaga kerja, mereka kekurangan tenaga. Ketika kelompok serigala bertambah besar, beban memberi makan mereka akan semakin berat, dan ini akan menghabiskan banyak tenaga suku Ge. Namun kata-kata Fang Yuan selanjutnya membuat pemimpin muda suku Ge ini gembira. Saya membawa banyak sumber daya kali ini, itu diperoleh saat saya menangkap serigala. Kalian semua boleh menggunakannya, tapi ingat, barang-barang yang ada pada ketiga kumbang gemuk berkulit hitam itu harus disimpan dengan aman untukku. Iya, Tuan Yang Mulia. Pada hari-hari berikutnya, Fang Yuan tinggal di Kamsukuge, mengasingkan diri dan berkultivasi dengan keras. Bukaan keduanya diperlukan untuk terus meningkatkan budidayanya. Meskipun jiwanya telah mencapai seribu jiwa manusia, ia tetap membutuhkan gu jiwa serigala untuk memperkuatnya, hingga menjadi jiwa manusia serigala tingkat seribu manusia. Pada saat yang sama, dia perlu terus meningkatkan kekuatannya, menggunakan kekuatan Jun Gu. Saat dia perlu bersantai, dia akan mengeluarkan benda-benda pada ketiga kumbang lemak kulit hitam itu dan memeriksanya. Pengumpulan sumber daya suku Chai dengan susah payah sangatlah aneh, semuanya berupa lempengan batu berwarna abu-abu putih. Namun pada permukaan lempengan batu tersebut terdapat garis-garis tinta hitam, ada yang lurus dan ada yang melengkung, ada yang tebal dan ada yang tipis. Garis-garis tintanya saling bertautan, ada yang seperti kata-kata, ada pula yang seperti lukisan pemandangan. Jika lempengan batu ini asli, maka asal-usulnya sangat besar. Menelusuri kembali ke sumbernya, dapat ditelusuri kembali ke era purbakala, sembilan wanita Renzu, hati kebijaksanaan yang riang. Kurang dari-kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari lebih besar dari mencatat bahwa untuk menyelamatkan kebijaksanaan Gu, hati kebijaksanaan yang riang datang ke dinding kristal Kian Kun. Dinding kristal Kian Kun lurus dari atas ke bawah, berdiri di kampaan seperti cermin besar. Di cermin, ada gunung buku. Di gunung buku terdapat air terjun tinta yang menghantam bebatuan gunung hingga membentuk mata air sastra. Air terjun tinta terus turun, menabrak sumber literatur dan menciptakan percikan yang tak terhitung jumlahnya. Percikan hitam ini tersebar di udara, setiap tetesan air berubah menjadi kata-kata. Inilah asal mula bahasa seratus klan di dunia Gu Master. Kemudian, ketika tembok kristal Kian Kun pecah, tembok itu terbelah menjadi lempengan batu berwarna abu-abu putih yang tak terhitung jumlahnya. Rumor mengatakan bahwa ketika semua lempengan batu dikumpulkan dan disatukan, dinding kristal Kian Kun dapat direformasi, sehingga para Master Gu dapat memasuki gunung buku lagi. Jika seseorang melihat sejarah manusia, mereka akan menemukan bahwa generasi Master Gu, Dewa Abadi, bahkan Yang Mulia Abadi dan Yang Mulia Iblis telah mengumpulkan catatan tentang lempengan batu ini. Justru karena itulah, banyak sekali replika lempengan batu tersebut bermunculan. Replika ini sulit dibedakan dari yang asli, kecuali jika seseorang adalah penilai harta karun yang berpengalaman. Dalam sejarah, penilai harta karun yang paling berwibawa dan berprestasi, Gu Immortal, adalah pemilik Joel Yellow Skies, orang yang memiliki cahaya harta karun Gu, Daoismani Treasures. Tapi bahkan dia hanya bisa mengidentifikasi 70 hingga 80 persen di antaranya. Jumlah replikanya terlalu banyak, terlalu banyak Master Gu yang mencoba menirunya, bahkan ada Yang Mulia Iblis Surga Pencuri di antara mereka. Yang Mulia Iblis Surga Pencuri dengan sengaja membuat banyak lempengan batu palsu, menipu banyak dewa Gu. Lempengan batu palsu yang dia buat sangat realistis, bahkan bisa dibandingkan dengan yang asli. Fang Yuan tidak pernah berpikir untuk mengumpulkan semua lempengan batu berwarna abu-abu putih dan menyatukannya untuk membentuk Buk Mountain. Bahkan Yang Mulia Gu peringkat 9 belum berhasil dalam hal ini, Fang Yuan tidak memiliki dorongan untuk melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Dia hanya mencoba mengidentifikasi lempengan batu ini ketika dia sedang beristirahat. Dalam kehidupan sebelumnya, ia telah mengembangkan pandangan tajam dalam berbisnis, ia pernah menjual dan menempa lempengan batu berwarna abu-abu putih tersebut. Saat ini, dia sedang mengidentifikasi lempengan batu tersebut, membedakan yang asli dari yang palsu, dan menyingkirkan yang palsu, itu adalah bentuk relaksasi dan hiburan. Yang tidak dia duga adalah ketika dia sedang membelai lempengan batu, sesuatu yang tidak terduga terjadi.